Mata Longchen tertarik oleh jiwa kristal api guntur. Itu adalah kristal tembus pandang berbentuk berlian yang tiga kali lebih besar dari Thunder Flame Crystal. Itu tampak seperti versi Thunder Flame Crystal yang diperbesar, tetapi aura petir dan api yang dikandungnya berkali-kali lebih kuat daripada Thunder Flame Crystal. Bahkan udara di sekitarnya bergetar, dan baut petir kecil yang tak terhitung jumlahnya dan api biru bersiul di ruang kecil ini. Bahkan Li Qingling berani bersembunyi di area terluar, tidak jauh dari Longchen. Jiwa kristal api petir seperti ini sungguh menakutkan. Jika seseorang yang belum mencapai alam inti ilahi dengan gegabu mendekatinya dalam jarak 100 meter, ia akan mudah terbunuh oleh api dan petir. Bahkan di tempat ini, Longchen masih bisa merasakan api kecil dan kilatan petir kecil, menyebabkan kulitnya terasa mati rasa. Itu benar-benar Thunder Flame Crystal Soul, kristal ajaib yang dapat berubah menjadi keterampilan tempur penguatan tubuh tingkat bumi. Efeknya berkali-kali lebih baik daripada Thunder Flame Crystal. Jika orang ini bisa mendapatkan Thunder Flame Crystal Soul ini, aku mungkin bukan tandingannya. Longchen diam-diam terkejut. Untungnya, gadis bodoh Dongfang Suanyu memberitahuku tentang hal ini, memberiku kesempatan untuk melihat jiwa kristal api petir ini. Selain itu, Xiaolang membantuku menangkis serangan itu, aku harus memenuhi harapannya. Longchen diam-diam terbaring tak bergerak, pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya. Tepat pada saat ini, Li Ziling telah menyatu dengan Thunder Flame Crystal Soul, dan dia telah menyelesaikan Thunder Flame Combat Body. Dia dengan paksa menekan Thunder Flame Crystal Soul. Begitu dia selesai menekannya, Thunder Flame Crystal Soul akan berubah menjadi kristal biasa, dan dapat digunakan untuk menyatu dengan yang lain. Faktanya, cara untuk menekan Thunder Flame Crystal Soul adalah dengan menggunakan truki yang kuat untuk memaksa energi Thunder Flame Crystal Soul kembali ke dalam kristal, sehingga mampu menahan diri. Tidak butuh waktu lama, tetapi dibutuhkan kultifasi ki sejati yang sangat kuat. Basis kultifasi truki milik Li Ziling secara alami tidak cukup, tetapi karena trukinya mengandung kekuatan Thunder Flame yang lebih besar daripada Longchen, dia memenuhi syarat untuk menekan Thunder Flame Crystal Soul. Namun, itu bukanlah tugas yang mudah. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Li Ziling berkeringat deras. Pakaiannya mulai basah oleh keringat harum, samar-samar memperlihatkan kulitnya yang seputih salju dan lekuk tubuhnya yang indah, yang membuat mulut Longchen kering. Sepertinya menekan benda ini benar-benar menghabiskan banyak energi. Longchen tertawa dalam hatinya. Semakin banyak Li Ziling yang dikonsumsi, semakin baik baginya. Seperempat jam berlalu, dibawah upaya putus asa Li Ziling, kekuatan penghancur eksternal dari Thunder Flame Crystal Soul pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, tidak banyak energi yang mengalir keluar. Hanya lingkungan sekitar Thunder Flame Crystal Soul yang masih terbungkus lapisan api dan petir yang pekat. Meskipun kecil, kekuatan yang dikandungnya hanya akan lebih mengerikan jika meletus. Waktunya sudah hampir tiba. Longchen berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatinya. Saat ini, dia melirik Li Qingling, yang sangat dekat dengannya. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Li Ziling menggunakan semua kis sejati di tubuhnya untuk menekan kekuatan jiwa kristal api petir. Saat hampir berhasil, dia sudah terengah-engah. Namun, di matanya yang indah, masih ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Kakek benar. Menekan jiwa kristal api petir ini memang dapat membuat kis sejatiku lebih padat dan meningkatkan kendaliku atas kis sejatiku. Sekarang hanya sedikit lebih banyak. Melihat kilat dan api di sekitar jiwa kristal api petir berangsur-angsur menyusut, Li Ziling menahan nafas, menunggu saat keberhasilan. Selesai. Wajah menawan Li Ziling menampakkan senyum yang menggetarkan jiwa. Akhirnya, menekan jiwa kristal api petir berhasil. Pada saat ini, dia sangat lelah sehingga wajahnya pucat dan dia hampir pingsan. Namun, dia sangat gembira di dalam hatinya. Penindasan ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga meningkatkan daya tawar saudaranya. Dengan jiwa kristal api petir ini, Li Qingling pasti akan mampu bersinar. Kakak, ini berhasil. Li Qingling menampakkan ekspresi terkejut. Kini setelah api dan petir di sekitarnya menghilang, jiwa kristal api petir yang sebelumnya ganas kini diam-diam berada di telapak tangan Li Ziling yang putih, ramping, dan berkilau bagaikan batu giok. Mem, kerja keras tidak ada bandingannya dengan orang yang bertekad. Akhirnya aku berhasil, Qingling. Wajah Li Ziling sedikit lelah. Dia tersenyum pada kakaknya, tetapi pada saat ini, bayangan merah tiba-tiba menerkam ke arah Li Qingling. Ini sungguh di luar dugaan mereka. Karena ada lima tamu agung yang berjaga di luar, mereka berdua tidak menyangka akan ada yang bisa menyelinap masuk. Selain itu, mereka baru saja menekan Thunder Flame Crystal Soul, jadi mereka bersemangat dan santai. Kemunculan tiba-tiba Long Chen dan serangan tiba-tibanya benar-benar terlalu tak terduga. Serangan tak terduga dari jarak sedekat itu membuat Li Qingling tak sempat bereaksi. Dalam keputus asaan, ia hanya bisa melancarkan pukulan. Seketika, jejak tinju melesat ke arah Long Chen. Akan tetapi, bagaimana tindakan yang asal-asalan seperti itu bisa menghentikan Long Chen yang sudah bersiap sejak lama. Teknik pertempuran naga biru, liburan musim semi kuning. Dengan ledakan tiba-tiba, tombak perang naga biru berubah menjadi naga suci dan langsung menghancurkan tinju Li Qingling. Kemudian, tombak itu langsung menghantam bahu Li Qingling. Kekuatan besar itu langsung menyebabkan Li Qingling menjerit mengerikan. Darah menyembur keluar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Siapa dia? Kau sedang mencari kematian. Pada saat ini, Li Ziling baru saja menemukan kemunculan Long Chen. Long Chen telah menaklukkan Li Qingling dengan serangan diam-diam. Ketika Li Ziling bereaksi dan ingin bergerak, Long Chen telah menyingkirkan tombak pertempuran naga biru dan melilitkan cakarnya di leher Li Qingling. Tidak diragukan lagi bahwa Long Chen dapat dengan mudah membunuh Li Qingling dengan cakar yang panjang dan tajam itu jika dia mau. Gadis kecil, jika kau ingin dia hidup, lebih baik kau tenang saja. Long Chen menghalangi Li Qingling di depannya dan berkata dengan senyum nakal. Namun sekarang setelah dia berada dalam transformasi jiwa naga, senyumnya tampak sedikit menyeramkan. Siapa kamu? Dalam sekejap mata, Li Qingling jatuh ke tangan lawan. Li Ziling terkejut, tetapi cakar tajam Long Chen memaksanya untuk tenang dan menstabilkan hatinya. Tidak peduli siapapun dirimu, kau ditakdirkan untuk mati karena berani menculik seorang anggota Liga Bisnis Cahaya pagi milikku. Nak, lepaskan dia segera dan lenyaplah dari hadapanku. Dengan berat hati aku akan memberimu jalan keluar. Li Ziling berkata dengan dingin, matanya menatap Long Chen dengan dingin. Kamu benar-benar pedas. Lumayan, sesuai dengan seleraku. Long Chen sama sekali tidak takut padanya. Dia tertawa sebentar dan melanjutkan, Baiklah, kamu sudah dewasa, jangan naif. Tidak mungkin aku melakukan hal yang berisiko dan tidak menguntungkan seperti itu. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Berikan aku jiwa kristal api petir di tanganmu, dan aku akan segera pergi. Aku juga menjamin bahwa aku tidak akan menyakiti bocah ini sedikitpun. Bagaimana jika saya tidak setuju? Benar saja, target lawan adalah Thunder Flame Crystal Soul. Wajah Li Ziling berkedut saat melihat kakaknya gemetar di tangan lawan. Dia terluka parah dan berdarah dari sudut mulutnya. Jika kamu tidak setuju, itu berarti kamu tidak menginginkan nyawanya. Aku akan memberimu waktu 10 tarikan napas. Aku akan mulai menghitung nanti. Setiap kali aku menghitung, aku akan memotong sepotong daging dari tubuhnya. Aku ingin melihat apakah kau tidak tahan terlebih dahulu, atau apakah aku tidak bisa melakukan apapun tentang hal itu. Haha, pertama kali, tempat mana yang harus aku pilih? Hem, baiklah, aku akan memilih yang meneruskan garis keturunan keluarga. Benda ini tidak memiliki banyak daging, itu tidak akan banyak membahayakan tubuhnya. Bajingan, jangan paksa aku. Apakah menurutmu aku, anggota Liga Bisnis Cahaya Pagi, semudah itu diganggu? Li Ziling terkejut dan menggertakkan giginya. Saya sarankan kamu jangan bicara omong kosong dengan saya, dan jangan gunakan Liga Bisnis Cahaya Pagi untuk menakut-nakuti saya. Saya berani berdiri di sini hari ini, dan saya berani merusak mainan kecilnya. Itu artinya saya tidak perlu takut. Jika kamu ingin menguji kebenaran kata-kata saya, baiklah, anak ini tidak akan bisa menikmati cita rasa seorang wanita di kehidupan selanjutnya. Haha. Kaka, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku tidak menginginkan jiwa kristal api petir itu, selamatkan aku. Bagi Li Qingling, ini adalah hal yang menakutkan. Bahkan lebih menakutkan daripada memotong lengannya. Jadi ketika cakar longchen bergerak ke selangkangannya, wajahnya tampak menyedihkan dan air mata panas mengalir. Dia hampir menangis untuk orang tuanya. Aura dingin di belakangnya dipenuhi dengan darah dan niat membunuh. Li Qingling sama sekali tidak berani meragukan kata-kata longchen. Anda. Wajah Li Ziling berubah menjadi ungu. Terlihat betapa marahnya dia di dalam hatinya. Jiwa kristal api petir ini adalah hadiah yang dia persiapkan untuk saudaranya, dan dia telah berusaha keras untuk menekannya. Dia hampir menghabiskan semua kibawaan di tubuhnya, tetapi sekarang dia harus memberikannya kepada orang lain. Bagaimana dia bisa rela? Namun, dengan metode longchen, dia harus menerimanya bahkan jika dia tidak mau. Ayahnya hanya memiliki saudara laki-lakinya, dan jika saudara laki-lakinya menghilang, maka keluarganya tidak akan memiliki keturunan lagi. Dengan cara ini, dia akan menjadi pendosa terbesar dalam keluarga. Baiklah, aku janji. Li Ziling menggertakkan giginya dan berkata, Gadis baik, seharusnya kau bersikap seperti ini sejak dulu. Kakak laki-laki paling menyukai gadis baik. Cepat buang saja. Longchen tersenyum jahat. Li Ziling tidak melakukan apa yang dikatakannya. Dia mengangkat tangannya dan langsung melemparkan Thunder Flame Crystal Soul keluar dari gua. Thunder Flame Crystal Soul langsung melewati Longchen dan menghantam dinding gunung di belakangnya. Dengan cara ini, Longchen akan merebut jiwa kristal api guntur. Lempar saja, lempar saja. Kau masih ingin memainkan trik ini? Longchen tersenyum dan melepaskan Li Kingling. Ia menggerakkan jari kakinya dan mengaktifkan True Dragon Nine Flash, yang memungkinkannya untuk langsung mencapai Thunder Flame Crystal Soul. Ia segera mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas kian kun miliknya. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Ziling sudah bergegas ke arahnya. Inilah alasannya mengapa dia tidak langsung melemparkan Thunder Flame Crystal Soul ke Longchen. Wah, pergilah ke neraka. Dengan menggunakan kibawaan yang tersisa dan tubuh pertempuran api petir tingkat ketiga, Li Ziling melancarkan pukulan. Meskipun dia sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya, pukulan ini tetap luar biasa. Itu sia-sia. Tombak naga biru langsung muncul di tangan Longchen. Longchen dengan cepat menari dan tiba-tiba, sebuah serangan besar menghantam Li Ziling. Teknik pertempuran naga biru, hancurkan mata air kuning, hancurkan neraka hijau. Dua gerakan beruntun ini langsung menghantam Li Ziling yang kelelahan. Longchen tertawa dan bergegas keluar, dengan cepat lolos dari pandangan Li Ziling. Bajingan, hina, manfaatkan kibawaanku. Kalau tidak, bahkan sepuluh dari kalian tidak akan sebanding denganku. Li Ziling tidak pernah merasakan kemarahan seperti itu di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Benda yang dia gunakan adalah tombak naga biru. Dia adalah Longchen. 242. Ketika Li Ziling selesai menekan Thunder Flame Crystal Soul, Longchen tahu bahwa dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Jika dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, Longchen mungkin bisa langsung membunuhnya. Namun, jika dia membunuhnya sebelum pertempuran di reruntuhan kuno, itu pasti akan menyebabkan Morning Light Business League membalas. Itulah sebabnya Longchen tidak membunuhnya. Terlebih lagi, Longchen tidak akan mampu membunuh wanita cantik secantik itu. Dia telah mencapai tujuannya untuk mendapatkan Thunder Flame Crystal Soul, dan dia merasa puas dengan itu. Mengenai apakah Li Ziling mengenalinya atau tidak, dia sama sekali tidak peduli. Bahkan jika dia mengenalinya, lalu kenapa? Selain Li Suanji, Longchen sekarang berada di bawah kendali keluarga Lingwu, dan keluarga Lingwu akan melindunginya. Namun, hanya tersisa setengah bulan lagi, dan Longchen tidak berencana untuk kembali ke keluarga Lingwu. Dia punya tempat yang lebih baik untuk dituju, tempat di mana dia bisa menyatu dengan Thunder Flame Crystal Soul dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Hal terpenting saat ini adalah melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Mo Xiaolang di luar, dan dua orang di belakangnya tidak dapat mengejarnya sama sekali. Oleh karena itu, Longchen meningkatkan kecepatannya. Tepat saat dia hendak keluar dari tambang, Longchen mendengar serangkaian teriakan dari luar. Ketika dia bergegas keluar untuk melihat, dia melihat sejumlah besar prajurit berbaju biru telah jatuh ke tanah. Yang lain juga memiliki wajah penuh ketakutan saat mereka melihat pemuda gila di tengah. Dua dari lima tamu terhormat telah dijatuhkan oleh Xiaolang. Longchen terkejut, karena dia melihat hanya ada tiga prajurit inti surgawi akhir yang bertarung di sekitar Mo Xiaolang, dan dua lainnya dilindungi oleh prajurit lapis baja biru. Longchen telah menghabiskan sekitar setengah jam untuk bertarung demi Thunder Flame Crystal Soul, tetapi Mo Xiaolang telah menghabiskan setengah jam untuk bertarung dengan mereka. Ini menunjukkan betapa kuatnya dia. Xiaolang, situasinya menegangkan. Ayo kita tarik. Longchen tertawa dan bergegas keluar dari gua, menuju keluar. Mendengar suara Longchen, Mo Xiaolang sangat gembira. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada lawannya. Pada saat ini, dengan sekejap, seluruh tubuhnya melesat ke arah Longchen. Kecepatannya begitu cepat sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kalau dipikir-pikir, itu pasti pantom Godly Steps yang disebutkan Yin Meng Yao sebelumnya. Bergegas ke sisi Longchen, Mo Xiaolang bertanya dengan penuh semangat, Kakak, apakah sudah selesai? Dari tubuhnya, Longchen dapat melihat bahwa dia sedikit lelah setelah pertarungan yang begitu lama. Bagaimanapun, dia menghadapi lima ahli dengan level yang sama. Ini bukanlah tugas yang mudah. Dengan tindakanku sendiri, tentu saja itu dilakukan dengan benar. Tapi Xiaolang, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini. Tanpamu, aku tidak akan bisa mendapatkan Thunder Flame Crystal Soul. Longchen berkata dengan tulus. Kakak, jangan berkata begitu. Kita ini saudara, kita harus berjuang berdampingan. Mo Xiaolang tertawa. Ada ekspresi konyol dan malu dalam senyumnya. Itu benar-benar bagus. Jangan menunda, ayo kita lari. Pada saat ini, Li Ziling dan yang lainnya sudah menyusul. Kelima tamu agung itu juga tahu bahwa Longchen telah merebut Thunder Flame Crystal Soul. Tiba-tiba, sekelompok besar orang dengan gila mengejar Longchen dan Mo Xiaolang. Sayangnya, kecepatan Longchen dan Mo Xiaolang sangat cepat. Li Ziling, yang merupakan yang terkuat di antara mereka, telah menghabiskan trukinya. Jadi, dia hanya bisa menyaksikan Longchen dan Mo Xiaolang menghilang di depan matanya. Sialan. Li Ziling meninju dan langsung menghancurkan batu besar di sampingnya. Teruslah kejar, aku harus menguliti mereka hidup-hidup dan mencabut urat daging mereka. Titik-titik. Kakak, ini benar-benar mengasyikkan. Sekarang setelah mereka keluar dari bahaya, Mo Xiaolang tertawa dan berkata. Mengikuti saya, kegembiraan adalah suatu keharusan. Longchen juga sangat senang. Ia teringat saat mereka bertemu di kota Bayang. Karena perbedaan kekuatan, Longchen mengagumi Mo Xiaolang. Namun, sekarang kekuatan mereka sudah sama, ia merasa jauh lebih baik. Pada saat ini, mereka telah bergegas keluar dari pegunungan Thunderfire dan menuju ke arah kota Thunderfire. Longchen juga sangat santai. Sebuah pintu masuk lembah kecil muncul di depan mereka. Selama mereka melewati pintu masuk lembah ini, mereka akan mencapai kota api guntur. Longchen hendak menerobos masuk ke lembah ketika tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dari atas lembah. Batu besar ini membawa serta kekuatan yang sangat besar, menyebabkan tanah berguncang. Xiaolang, menghindar. Pada saat kritis ini, Longchen hanya bisa memisahkan diri dari Mo Xiaolang dan bergerak ke samping. Batu besar itu melewati mereka dan menghantam tanah dengan suara keras. Seketika, pasir, batu, dan debu yang tak terhitung jumlahnya terciprat dan menyebar ke segala arah. Jantung Longchen menegang. Dia tahu ada seseorang yang menyerangnya. Saat ini, dia tidak sempat memikirkan siapa orang itu. Dalam kepanikan, dia menggunakan transformasi jiwa naga. Baju zirah sisik merah darah yang sempurna itu langsung melilit tubuhnya, dan duri-duri tulang merah yang tajam menusuk keluar. Siapa? Di tengah debu, Longchen merasakan bayangan hitam melesat ke arahnya. Dalam keputus asaan, Longchen buru-buru mundur dan lolos dari serangan orang itu. Pada saat ini, ketika debu sudah meredah, Longchen akhirnya melihat situasi terkini. Ternyata dua pria berpakaian hitam mencegat mereka. Setelah memisahkan dia dan Mo Xiaolang dengan batu besar, salah satu dari mereka melancarkan serangan gila-gilaan ke Mo Xiaolang sementara yang lain menyerang Longchen. Pembunuhan. Longchen menyipitkan matanya. Otaknya bekerja sangat cepat. Di kota Thunderfire ini, satu-satunya musuhnya adalah Liga Bisnis Morning Light. Tidak mungkin Liga Bisnis Morning Light mengirim seseorang ke sini untuk membunuh mereka secepat itu. Dengan kata lain, orang ini berasal dari kota Yuanling. Di kota Yuanling, hanya ada satu orang yang tahu bahwa Longchen kembali ke kota Thunderfire, dan itu adalah Dongfang Suanyu. Dongfang Suanyu mengirim kalian, kan? Longchen tidak bertarung dengan pembunuh itu pada awalnya, tetapi menghindari serangan lawan. Tepat setelah Longchen mengatakan ini, tubuh lawan bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menyerang. Namun, dilihat dari reaksi mereka, Longchen tahu apa yang sedang terjadi. Dilihat dari cara mereka menyerang, Longchen dapat mengatakan bahwa mereka adalah prajurit inti surgawi akhir. Di antara keluarga Lingwu, Longchen hanya perlu melirik prajurit inti surgawi akhir itu, dan dia memiliki gambaran kasar-kasar. Tentang kekuatan mereka. Cutian Siong, Jin Luan, apakah kalian benar-benar berpikir aku tidak bisa mengenali kalian hanya karena kalian mengenakan tempurung kura-kura? Kalian terlalu naif. Di tengah pertarungan, Longchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Longchen, harusku katakan, kau memang pintar. Tapi, orang pintar cepat sekali mati. Tepat pada saat ini, pria berpakaian hitam yang sedang bertarung dengan Longchen akhirnya berbicara. Seperti yang diharapkan Longchen, itu adalah Cutian Siong, dan pria yang sedang bertarung dengan Mo Xiaolang adalah Jin Luan. Setelah identitasnya diungkap oleh Longchen, Cutian Siong tidak panik, juga tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, ia menyerang dengan lebih ganas. Keterampilan tempur keluarga Chu, ketika dilepaskan oleh energi sejati inti surgawi akhir, berkali-kali lebih kuat daripada Chu Yunxi. Kakak Chu, cepat bunuh Longchen. Tepat pada saat ini, Jin Luan berkata dengan nada tertekan. Dia telah meremehkan kekuatan Mo Xiaolang, itulah sebabnya dia ditekan oleh Mo Xiaolang sejak awal. Hanya ketika Cutian Siong mengikuti rencananya dan membunuh Longchen, maka dia akan membantu Jin Luan melarikan diri dari Mo Xiaolang. Rencana ini sempurna, tetapi tidak seorang pun tahu apakah Cutian Siong akan mampu membunuh Longchen dalam waktu sesingkat itu. Longchen dapat melihat rencana mereka hanya dengan sekali pandang. Tepat pada saat ini, dia mengedarkan energi sejatinya dan mulai bertarung dengan Cutian Siong. Tombak naga biru segera muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya ke arah Cutian Siong. Bayangan naga tiba-tiba muncul, membawa serta kekuatan yang luar biasa. Bahkan sebelum tombak itu diayunkan, semua debu di sekitarnya telah terguncang. Tombak naga biru memang luar biasa. Tapi, Longchen, kau telah membunuh cucuku Yun Si, jadi apapun yang terjadi, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Meskipun wajahnya ditutupi kain hitam, Longchen tahu bahwa wajah Cutian Siong pasti sangat pucat saat ini. Jari penghancur angin puyuh dan awan, angin bersiul saat sebuah jari menusuk ke arah tombak naga biru milik Longchen. Cutian Siong memang layak menjadi tetua agung dari klan luar. Jari penghancur angin puyuh dan awan ini jelas telah dipraktikan selama bertahun-tahun. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya, itu benar-benar mampu memblokir teknik pertempuran naga biru milik Longchen, Break of Neter. Kau ingin membunuhku hanya dengan ini? Longchen mencibir. Sebelumnya dia datang untuk mempelajari keterampilan pertempuran tingkat bumi dari Dongfang Suanyu, tetapi dia masih bisa mengalahkannya, apalagi Cutian Siong. Dengan putaran tombaknya, ia kembali berubah menjadi bayangan naga, menusuk ke arah Cutian Siong. Teknik pertempuran naga biru, menghancurkan dunia bawah biru. Break of the Azure Underworld bahkan lebih kuat daripada Break of Neter. Cutian Siong telah menggunakan Warwine dan Cloud Destroying Finger, jadi dia telah menghabiskan semua kemampuannya. Melihat bahwa gerakan mematikan Longchen dengan cepat mendekatinya, mata Cutian Siong menyipit dingin. Tidak heran Senior Suanyu berkata bahwa aku bukan lagi lawannya. Jadi begitulah adanya. Sepertinya Senior Suanyu telah memberiku waktu ini, saatnya untuk menggunakannya. Ketika Longchen menggunakan Break of the Azure Underworld, Cutian Siong tidak panik. Meledakkan tubuhnya dengan kecepatan penuh, ia menghindar ke belakang. Setelah itu, beberapa item sudah muncul di tangannya. Ini adalah jimat. Di bawah jimat kuning, ada kata-kata berwarna merah menyala. Setelah diamati lebih dekat, orang bisa melihat bahwa kata-kata itu sebenarnya terbakar oleh api. Jimat Merah Setelah tinggal di keluarga Lingwu selama beberapa waktu, Longchen sudah mengenali benda ini. Nilai Scarlet Talisman jauh lebih tinggi daripada Lightning Talisman. Di bawah Scarlet Talisman terdapat jenis Flame Talisman, yang setingkat dengan Lightning Talisman. Pada saat ini, ada beberapa Scarlet Talisman di tangan Cutian Siong. Kekuatan Scarlet Talisman ini ketika ditumpuk bersama-sama jelas tidak sesederhana satu tambah satu. Oleh karena itu, ketika Cutian Siong mengeluarkan benda ini, Longchen terkejut. Sebelumnya, dia menderita karena jimat petir milik Cuyun Si. Seluruh tubuhnya hampir hangus hitam. Longchen teringat bahwa jimat petir itu diberikan kepadanya oleh Dongfang Tianyu. Sekarang, jimat merah ini pasti diberikan kepadanya oleh Dongfang Suanyu. Saat memikirkan hal ini, Longchen terdiam. Hal yang sama telah terjadi padanya lagi, dan dia benar-benar terkejut. Dongfang Suanyu tahu kekuatannya, tetapi dia tetap mengirim Cutian Siong dan Cuyun Si ke kematian mereka. Bagaimana ini mungkin terjadi jika dia tidak memiliki rencana cadangan? Terlebih lagi, ketika Longchen menghajar Dongfang Suanyu terakhir kali, dia jelas tidak memiliki jimat merah ini. Sekarang setelah Cutian Siong memiliki jimat merah ini, dia yakin bahwa Dongfang Suanyu telah mempersiapkannya secara khusus untuk membunuh Longchen. Mati. Wajah Cutian Siong dipenuhi kegilaan. 243.5 jimat berapi, harganya lebih dari 10 juta giyok ilahi. Bahkan seorang prajurit inti surgawi akhir akan mati di bawah jimat berapi ini. Longchen, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghindarinya. Cutian Siong tertawa terbahak-bahak. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Pada saat berikutnya, dia menggunakan lima jimat api pada Longchen. Ketika dia menghadapi jimat petir dan petir terakhir kali, itu adalah saat yang kritis. Tetapi pada saat itu, Longchen sangat tenang, karena dia tahu dia bisa selamat dari jimat petir dan petir. Namun, dengan kekuatan kelima jimat api ini, dia tidak yakin apakah dia bisa selamat. Bahkan jika dia tidak mati, jika dia terluka parah, itu akan berdampak besar pada pertempuran yang akan datang. Kakak, ketika Mosya Olang melihat apa yang terjadi, matanya langsung memerah. Longchen pernah mengalahkan Dongfang Suanyu sebelumnya, jadi dia sangat percaya diri pada Longchen. Namun, dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi, bahkan jika dia dapat dengan mudah menyingkirkan Jin Luan, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan Longchen. Ayah akan mati di tangan orang tua bodoh ini. Longchen terdiam. Beberapa saat yang lalu, dia telah merebut Thunder Flame Crystal Soul dari Li Ziling, dan dia belum sempat menikmatinya. Oleh karena itu, ketika lima flaming talismen terbang ke arahnya dan meledak tepat di depannya, Longchen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kengganannya untuk menerima ini. Ketika kelima jimat api itu meledak, masing-masing berubah menjadi bola api besar. Mereka tampak seperti lima matahari yang tergantung di atas kepala Longchen, dan mereka menyemburkan api yang berkobar. Gelombang panas dari ledakan itu hampir menerbangkan Longchen. Kotoran. Ekspresi Longchen berubah drastis. Bola api Scarlet Flame Talismen sudah mulai meledak. Dengan kekuatan lima bola api yang meledak pada saat yang sama, diperkirakan area sekitar 20 meter akan rata dengan tanah. Longchen saat ini berada di tengah ledakan, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri dengan aman. Ketika Cutian Xiong mengatakan bahwa kelima jimat api ini dapat dengan mudah merenggut nyawa seorang pejuang inti surgawi akhir, dia tidak sedang membual. Jika Dongfang Suanyu ingin membunuh Longchen, tentu saja dia akan sepenuhnya siap, dan dia akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk melakukannya. Wanita jalang itu. Aku cukup baik hati untuk mengampuni nyawanya, tetapi dia mengirim orang untuk membunuhku. Dia bahkan menggunakan cara yang sangat hina. Dongfang Suanyu, jangan beri aku kesempatan lagi untuk membunuhmu. Saat dia menyaksikan jimat api merah meledak di depan matanya, yang bisa dilakukan Longchen hanyalah memaksimalkan sembilan kilatan naga sejatinya dan berteleportasi sejauh 20 meter dalam sekejap. Namun, Longchen tahu bahwa dia hanya bisa menghindar sejauh 10 meter. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Longchen sangat marah. Tepat saat dia merasa tidak berdaya, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tas kian kun miliknya. Tas itu bergetar dengan kecepatan yang luar biasa. Longchen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia tahu bahwa tidak ada yang istimewa di dalam tas kian kun miliknya, tetapi ada reaksi yang aneh. Itu berarti pasti ada titik balik. Oleh karena itu, Longchen menghindar dan mengeluarkan benda yang bergetar itu. Dalam sekejap, Longchen menjerit dengan menyedihkan. Dia melempar benda yang tampak seperti lencana itu dari tangannya. Lencana ini terlalu panas. Dalam sekejap, benda itu telah membuat telapak tangan Longchen menjadi merah, dan bahkan sedikit hangus. Longchen melirik benda yang bergetar itu. Itu adalah lencana logam misterius yang diperolehnya di pegunungan Skyben di wilayah binatang buas yang sunyi. Longchen ingat bahwa ia telah memahami tinju iblis Skyben dari lencana logam ini. Begitu pelat besi itu muncul, Longchen melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Bola api Scarlet Flame Talisman yang hendak meledak itu benar-benar berhenti meledak. Kemudian, bola api itu mulai mencair, berubah menjadi aliran api yang kemudian diserap oleh pelat besi misterius itu. Tak lama kemudian, energi api dari kelima Scarlet Flame Talisman itu sepenuhnya diserap oleh pelat besi misterius itu, tidak menyisakan sedikitpun. Menatap langit yang kosong, Longchen tahu bahwa dia telah terselamatkan. Apa benda ini? Bagaimana ini mungkin? Tepat saat dia hendak membunuh Longchen dan membalas dendam atas perseteruan berdarahnya, sebuah lencana logam misterius tiba-tiba muncul dan menyerap energi Scarlet Flame Talisman. Dia tidak percaya. Dia merasa seolah-olah baru saja naik ke surga, tetapi tiba-tiba jatuh ke neraka. Pergilah ke neraka. Longchen bereaksi cepat. Kali ini, dia tidak menahan diri. Tombak naga biru di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pusaran angin. Pusaran angin itu kemudian berubah menjadi gambar naga yang mengaum dan menyerbu ke arah Cutian Siong. Teknik pertempuran naga biru, pecahnya mata air kuning, pecahnya dunia bawah biru. Dua gerakan berturut-turut menyebabkan Cutian Siong yang mati rasa mundur selangkah demi selangkah. Ekspresinya berubah. Longchen tidak memberinya kesempatan. Gerakan kedua, Blue Underworld Shutter, langsung menembus perut Cutian Siong. Darah menetes ke bawah. Longchen, apa itu? Wajah Cutian Siong pucat pasi. Dia tidak mau menerima hasil ini. Hanya lencana logam acak yang kuambil. Aku juga tidak tahu apa itu. Haha, Longchen tahu bahwa meskipun Cutian Siong masih bisa berbicara, dia tidak jauh dari kematian. Seperti yang diharapkan, kau adalah tipe orang legendaris dengan keberuntungan besar. Menarik keluar tombak naga biru dari dadanya, Cutian Siong jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar saat ia menatap langit. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Kamu meninggal dengan mata terbuka. Longchen tidak merasa kasihan padanya. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika Longchen tidak membunuhnya, dialah yang akan mati. Pada saat ini, pihak Mo Xiaolang juga berteriak. Longchen menoleh dan melihat bahwa Jin Luan juga telah tewas di tangan Mo Xiaolang. Mo Xiaolang jauh lebih kuat darinya. Dongfang Suanyu meminta mereka datang hanya untuk mengirim mereka ke kematian. Kakak, apa yang terjadi barusan? Tepat saat Longchen hendak menderita, lencana logam aneh tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Longchen. Mo Xiaolang berkeringat dingin. Aku juga tidak tahu. Benda ini sangat misterius. Aku mengambilnya di suatu tempat bernama Pegunungan Burning Sky. Ketika Scarlet Flame Talisman muncul, aku merasakannya bergetar jadi aku mengeluarkannya. Aku tidak menyangka bisa selamat karena ini. Pada saat ini, lencana logam misterius itu jatuh ke tanah dan kembali ke penampilan normalnya. Longchen berjalan mendekat dan melihat dengan saksama. Dia secara kasar tahu bahwa lencana logam itu tidak lagi panas dan tidak akan membakarnya. Pegunungan Burning Sky, bukankah itu bagian dari alam binatang buas? Mo Xiaolang memiringkan kepalanya dan berpikir. Ya, Longchen melihat lencana logam di tangannya dan berkata, aku tidak tahu rahasia apa yang ada di benda ini. Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Sebaiknya kita simpan dulu. Setelah menyimpan lencana logam, Longchen melihat mayat cutian Xiong dan Jin Luan. Mereka benar-benar dikirim oleh Dong Fang Suanyu. Mo Xiaolang sedikit marah. Wanita ini hampir saja merenggut nyawa Longchen kali ini. Aku yakin itu dia, kata Longchen acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita bunuh mereka dan pergi ke keluarga Lingwu untuk mendapatkan penjelasan. Mo Xiaolang menyarankan. Tidak perlu terburu-buru. Pertarungan di reruntuhan era kuno akan segera dimulai. Biarkan dia pergi dulu. Kita punya tempat yang lebih cocok untuk meningkatkan kekuatanku. Itu juga tidak buruk untukmu. Longchen tersenyum misterius. Di mana? Alam binatang buas yang sunyi, pegunungan langit yang terbakar, kata Longchen. Ada beberapa alasan untuk pergi ke sana. Pertama, alam binatang buas yang terpencil jarang penduduknya. Dia tidak akan terganggu dan bisa fokus pada kultifasinya. Kedua, ada banyak binatang iblis di alam binatang buas yang terpencil. Longchen bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kultifasinya. Aku akan mendengarkanmu, kakak. Mo Xiaolang tersenyum bodoh. Setelah memutuskan kemana akan pergi, mereka segera meninggalkan tempat itu. Setelah Longchen dan Cu Tian Xiong pergi, orang-orang dari Morning Light Business League yang kehabisan energi akhirnya datang ke sini. Kenyataannya, pertarungan Longchen dan Cu Tian Xiong tidak berlangsung lama. Melihat kedua mayat itu, semua orang tercengang. Li Ziling, yang berangsur-angsur pulih, melangkah maju dan menarik kain hitam dari wajah mereka. Kemudian dia dengan hati-hati mengingat penampilan mereka. Dua tetua agung dari keluarga Lim Wu, Cu Tian Xiong dan Jin Luan. Bagaimana mereka bisa meninggal di sini? Li Ziling sedikit tertekan. Nona, saya punya tebakan, kata salah satu pengikut. Silakan. Li Ziling meredakan amarahnya terhadap Longchen. Ku dengar Jin Luan dan Cu Tian Xiong bermusuhan dengan Longchen dan ingin membalas dendam. Kali ini, ketika Longchen datang ke kota api petir, mereka mungkin menyamar sebagai orang berpakaian hitam dan mengikutinya. Ketika Longchen memperoleh jiwa kristal api petir, mereka mencoba membunuhnya. Namun, mereka tidak sebanding dengan Longchen dan Mo Xiaolang. Itulah sebabnya mereka mati di sini. Benar, benar, memang seharusnya begitu. Para pengikut lainnya juga merasa bahwa kebenaran tidak jauh dari kebenaran. Longchen membunuh dua tetua agung ras asing. Li Ziling mengerutkan kening saat mengingat kejadian ini. Saat ini, Longchen sudah pergi. Jadi, tidak ada lagi harapan bagi Thunder Flame Crystal Soul. Longchen, suatu hari nanti, kamu akan membayar harga yang sangat mahal atas tindakanmu hari ini. Li Ziling mengumpat dalam hatinya. Titik-titik. Berkendara di Gale Rock, tidak butuh waktu lama untuk bepergian dari Lightning Fire Mountain Reng ke White Poplar Town. Longchen tidak memasuki kota White Poplar. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dari jauh dan mendapati bahwa semuanya damai. Kemudian, dia dan Mo Xiaolang langsung menuju ke Gunung Desolate Besar. Tujuan mereka adalah wilayah binatang Desolate. Terakhir kali kita ke sini, saat keluargamu sedang berburu. Aku tidak pernah menyangka waktu akan berlalu begitu cepat. Hari ini, kau telah mencapai prestasi yang luar biasa. Mo Xiaolang berkata dengan penuh emosi. Kamu masih muda, jangan pura-pura dewasa di hadapanku. Menerobos dari alam naga ke alam inti surgawi bukanlah hal yang besar. Di dunia ini, ada begitu banyak prajurit yang kuat. Longchen tiba-tiba teringat pada Li Suanji dan merasa sedikit tertekan. Tentu saja banyak. Aku dikenal sebagai seorang jenius di kota Yuanling, tetapi di kota kekaisaran Jade Sun, ada banyak orang yang jauh lebih kuat dariku. Mo Xiaolang merasa sedikit tidak berdaya ketika memikirkan hal ini. Apa yang kamu khawatirkan? Kita akan melewati jembatan itu saat kita sampai di sana. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kakak akan membantumu. Kata Longchen dengan ekspresi tak kenal takut. Hati seorang pejuang yang kuat. Mo Xiaolang memahami hal ini. Tak lama kemudian, mereka memasuki wilayah binatang buas yang sunyi. Ada banyak sekali gua di wilayah ini. Longchen segera menemukan tempat berkemah di pinggiran luar pegunungan langit terbakar. Aku akan menyerap jiwa kristal api guntur ini selama beberapa hari ke depan. 244 Lingki tidak ada di sekitar, jadi ketika Longchen mengeluarkan Thunder Flame Crystal Soul, ada perasaan hampa di hatinya. Dulu, setiap kali Longchen berkultivasi, Lingki akan berada di sisinya. Bahkan sejumlah besar kristal api petir yang diperolehnya untuknya pertama kali diperoleh oleh Lingki. Namun sekarang setelah ia memperoleh jiwa kristal api petir, tidak ada seorang pun yang membimbingnya. Menyatu dengan Thunder Flame Crystal saja sudah membutuhkan siksaan yang mengerikan. Thunder Flame Crystal Soul ini seharusnya lebih mengerikan lagi. Memikirkan hal ini, Longchen menatap kristal jiwa api guntur yang tertekan di tangannya, dan tidak bisa melepaskan pikirannya. Menurutku, Thunder Flame Crystal Soul akan sangat mengerikan. Kakak, sebaiknya kau bersiap secara mental, saran Mo Xiaolang dengan khawatir. Bahkan Lizzy Ling, si jalan itu, bisa berhasil. Apa yang perlu ku khawatirkan? Memikirkan hal ini, Longchen kembali dipenuhi rasa percaya diri. Ketika Lizzy Ling menyatu dengan Thunder Flame Crystal Soul, pasti akan ada ahli Heavenly Revertier yang membimbingnya. Ini berbeda, kata Mo Xiaolang. Tidak apa-apa. Aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan ini, jadi bagaimana mungkin aku tidak berani menyatu dengannya? Longchen mengangkat Thunder Flame Crystal Soul di depan matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, sebenarnya sudah siap. Setelah menyatu dengan Thunder Flame Crystal Soul, akan ada dua harta karun. Satu adalah transformasi jiwa naga, dan yang lainnya adalah teknik pertempuran elemen kembali. Dan sekarang, Longchen telah menjalani transformasi jiwa naga. Kalau begitu berhati-hatilah, aku akan mengawasi dari samping. Mo Xiaolang mengangguk, dan bersandar di dinding gua. Longchen menatap Thunder Flame Crystal Soul, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, dan energi sejati berwarna merah darah di dantiannya tersapu keluar, menyebar ke arah Thunder Flame Crystal Soul. Seketika, Thunder Flame Crystal Soul tampak berubah menjadi aliran yang jernih, mengalir ke dalam tubuhnya seperti gelombang. Kekuatan Thunder Flame Crystal Soul memang jauh lebih kuat daripada Thunder Flame Crystal. Arus petir dan api ini berkali-kali lebih kuat daripada Thunder Flame Crystal. Tepat di awal, Longchen terkejut. Kemudian, dia merasakan gelombang rasa sakit menyelimuti tubuhnya. Meskipun dia telah berubah menjadi bentuk jiwa naganya, rasa sakit itu masih tak tertahankan. Kekuatan nyala api guntur terus menghancurkan struktur tubuhnya. Kehancuran ini benar-benar melampaui kecepatan yang dapat ia gunakan untuk membangunnya kembali. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, Longchen merasakan sakit yang bahkan lebih parah daripada saat ia menyatu dengan kristal api guntur. Rasa sakit itu muncul dan merobek setiap sudut tubuhnya, seolah-olah ada bila-bila kecil yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di setiap sudut tubuhnya. Pada saat ini, semuanya berputar dengan gila-gilaan. Tak lama kemudian, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Longchen. Akan tetapi, terlihat giginya masih terkatup erat, dan dia berpegangan erat. Petir dan api terus berputar dan berputar di sekujur tubuhnya. Saat petir dan api itu melewatinya berulang kali, bahkan sisik naganya pun rusak parah. Tubuhku telah mengalami banyak kerusakan. Di bawah pengaruh petir dan api, kerusakannya mungkin telah melampaui batas. Ini baru permulaan, tetapi tubuh Longchen sudah penuh luka dan memar. Tidak ada cara lain. Dia hanya bisa menggunakan Yuan Returnance seperti sebelumnya. Jejak kehangatan mulai perlahan mengalir melalui celah-celah petir dan api di tubuh Longchen. Kemanapun ia pergi, tulang dan ototnya tampak ternutrisi dan perlahan pulih. Namun, kekuatan Thunder Flame Crystal Soul masih melampaui imajinasi Longchen. Meskipun ia telah berubah dengan jiwa naganya dan menggunakan Yuan Returnance, kekuatan penghancur masih mengamuk di dalam tubuhnya. Bahkan memobilisasi semua energi yang telah diserap Longchen dari Thunder Flame Crystal Soul. Longchen awalnya mengira bahwa ia tidak akan mampu menahannya. Namun, ia dengan hati-hati menemukan bahwa setelah kekuatan api guntur menghancurkan otot-ototnya dan merekonstruksinya kembali, sebenarnya ada simbol kecil yang terbentuk dari petir dan api. Simbol ini sepenuhnya terbentuk dari petir dan api, dan dengan cepat menutupi tubuh Longchen. Mo Xiaolang juga dapat melihat bahwa simbol petir dan api telah muncul di setiap sisik di tubuh Longchen. Simbol-simbol ini bergabung untuk membentuk formasi aneh, dan penyerapan jiwa kristal Thunder Flame adalah proses penyempurnaan formasi ini. Ini adalah kondisi lengkap dari tubuh pertempuran api petir. Awalnya, kakak laki-laki tampaknya tidak mampu menahannya, tetapi sekarang dia tampaknya merasa lebih baik. Tampaknya fungsi jiwa kristal api petir adalah untuk membentuk formasi ini, dan jiwa kristal api petir merekonstruksi tubuh melalui penghancuran, menempa tubuh, dan memperkuatnya. Mo Xiaolang bergumam. Dia sangat gugup sebelumnya, tetapi sekarang dia jauh lebih baik. Longchen juga menemukan bahwa ketika kilat dan api mulai muncul, rasa sakit di tubuhnya sudah berkurang banyak. Di bawah pemulihan teknik pemulihan asal, tubuhnya akhirnya bergerak ke arah yang baik. Formasi di tubuhnya secara bertahap memperkuat tubuhnya, maju menuju level ketiga tubuh pertempuran api petir. Level kedua dari tubuh pertempuran api petir dan level ketiga lengkap dari tubuh pertempuran api petir memang sangat berbeda. Tidak heran cewek Li Ziling sangat menghargai benda ini dan sangat membenciku. Dia bekerja keras untuk menekannya, tetapi pada akhirnya, itu tetap menguntungkanku. Memikirkan hal ini, Longchen sangat bangga. Pembentukan simbol dan pembentukan tubuh pertempuran api petir membutuhkan waktu yang sangat lama untuk direkonstruksi dan disempurnakan. Rasa sakit yang menyertainya tidak sekuat di awal, jadi Longchen jauh lebih tenang, dan dengan sabar menunggu saat keberhasilan tiba. Dan ketika Mosya Olang melihat bahwa Longchen tidak lagi dalam bahaya, dia mulai berkultivasi. Dia hanya berjarak dekat dari tingkat sungai surgawi. Jika dia bisa menerobos ke tingkat sungai surgawi dalam kurun waktu ini, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran reruntuhan kuno. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Dua itu dipenuhi cahaya neon, dan Longchen adalah sumber cahaya ini. Pada saat ini, sisik-sisik di sekujur tubuhnya menyala dengan guntur dan rune api. Rune-rune ini tersusun rapat, membentuk formasi susunan yang rumit namun indah di sekeliling tubuhnya. Setiap rune saling terhubung, menyebabkan tubuh Longchen semakin kuat dan tangguh. Ini adalah level ketiga tubuh pertempuran Thunder Flame, tubuh pertempuran Thunder Flame yang lengkap. Akhirnya aku berhasil. Setelah lima hari penuh, Longchen tidak dapat menahan kegembiraannya. Dalam lima hari ini, jiwa kristal api petir akhirnya menyelesaikan fungsinya, dan menghilang dari tubuh Longchen. Dan sekarang, ketika Longchen berdiri, dia bisa merasakan kekuatan ledakan memenuhi seluruh tubuhnya. Thunder Flame Battle Body, yang setara dengan teknik pertempuran pemurnian tubuh kelas bumi menengah, membawa manfaat yang tak terlukiskan bagi Longchen. Paling tidak, Longchen bisa merasakan bahwa kecepatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Teknik pertarungan penyempurnaan tubuh dapat melembutkan tubuh, memperkuat kekuatan kaki, dan juga meningkatkan kecepatan secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa teknik pertarungan penyempurnaan tubuh sebenarnya adalah teknik pertarungan yang menambah serangan, kecepatan, dan pertahanan. Seringkali, teknik pertarungan penyempurnaan tubuh menjadi kriteria penting untuk menentukan pemenang antara dua orang dengan kekuatan yang sama. Saat ini, Longchen dapat merasakan kekuatan ledakan di tubuhnya. Ia merasa bahwa ia memiliki kekuatan tempur untuk melawan Mosya Olang. Meskipun trukinya dua tingkat lebih rendah, Longchen memiliki transformasi jiwa naga yang dapat menutupi perbedaan satu tingkat. Tingkat ketiga dari tubuh pertempuran Thunder Flame dapat menutupi perbedaan setengah tingkat. Dengan cara ini, ia tidak jauh dari seorang jenius mutlak seperti Mosya Olang. Sya Olang, ayo kita keluar dan bertarung. Longchen baru saja berhasil, dan dia berkata dengan penuh semangat. Tidak ada kepura-puraan antara dirinya dan Mosya Olang. Longchen selalu mengatakan apa yang ingin dia katakan. Ini adalah sesuatu yang sangat disukai Mosya Olang. Kamu baru saja selesai berkultivasi, dan kamu terburu-buru untuk memamerkan kekuatanmu di hadapanku. Mosya Olang agak terdiam. Saat berbicara, dia sudah berdiri, dan dapat dianggap bahwa dia telah menyetujui permintaan Longchen. Tentu saja, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuatnya aku sekarang. Longchen pertama kali keluar dari gua. Wilayah binatang buas yang sunyi itu sangat luas. Bertarung di sini, menurut kata-kata Longchen, sungguh sangat memuaskan. Kakak, kau membual lagi. Begitu dia keluar dari gua, dia melihat area hangus di depannya. Setelah melihat sekeliling, Mosya Olang berkata sambil terkekeh. Omong kosong, serahkan hidupmu. Diremehkan oleh bocah ini, hati Longchen dipenuhi dengan semangat juang. Dia masih dalam kondisi transformasi jiwa naga, dan dia bahkan menggunakan tombak naga biru. Terhadap Longchen saat ini, Mosya Olang tidak berani lalai. Dia mengeluarkan pedang iblis sirius. Dua mata seperti permata pada pedang iblis itu memancarkan cahaya yang indah di malam yang gelap. Saat Mosya Olang membuka tangannya, sinar cahaya terbentuk di malam yang gelap. Longchen tahu bahwa kekuatan sirius finblade tidak kalah dengan Blue Dragon Halbert. Hati-hati. Langkah Dewa Hantu. Begitu Mosya Olang selesai berbicara, dia berubah menjadi hantu dan muncul di depan Longchen dalam sekejap. Phantom Steps adalah teknik gerakan yang membuat Mosya Olang mempertaruhkan nyawanya. Teknik ini berbeda dengan True Dragon Nine Flashes milik Longchen. Teknik gerakan ini berfokus pada kecepatan, sedangkan True Dragon Nine Flashes berfokus pada kelincahan. Mosya Olang ahli dalam pertarungan jarak dekat, sedangkan Longchen lebih biasa saja. Namun, dia tahu bahwa jika dia membiarkan Mosya Olang mendekatinya, dia akan tamat. Kau ingin mendekat? Bermimpilah. Longchen tertawa terbahak-bahak. Dengan sembilan kilatan naga sejati, tubuhnya melewati bahu Mosya Olang, menyebabkan Mosya Olang tidak dapat menghindarinya. Sia Olang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan murni tubuh tempur api petirku. Dengan teriakan keras, Longchen tiba-tiba berbalik dan mengayunkan tombak naga biru ke arah pinggang Mosya Olang. Ketika Longchen mengerahkan seluruh kekuatannya, simbol Thunder Flame yang tersembunyi di tubuh Longchen sekali lagi menampakkan dirinya. Kekuatan guntur dan kilat langsung melonjak ke dalam Blue Dragon Halbert. Hanya dengan ayunan yang kuat, bahkan tanpa menggunakan energi sejati, daya rusaknya hampir sama dengan serangan terkuat dari seorang prajurit inti surgawi awal. Mosya Olang dengan cepat memblokir serangan itu dengan pedang iblis sirius. Dentang. Suara yang menusuk telinga terdengar saat dua senjata ilahi bumi kelas menengah saling bertabrakan. Mosya Olang langsung terlempar karena kekuatan tabrakan itu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mendecahkan lidahnya, sungguh kekuatan yang dahsyat. Kaka, fisik pertempuran api petirmu benar-benar dahsyat. 245. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan tubuh tempur api petir Longchen, Mosya Olang juga bukan lawan yang mudah. Setelah dipukul mundur oleh Longchen, dia membalikkan tubuhnya di udara. Seperti serigala liar yang kuat, dia sekali lagi melompat ke arah Longchen dengan kecepatan luar biasa. Kemampuan bertarung serigala iblis, bayangan kematian. Setelah menggunakan keterampilan ini, Mosya Olang tiba-tiba berubah menjadi bayangan kabur dan menghilang dari tempat ini. Yang bisa dilihat Longchen hanyalah pedang iblis serigala surgawi yang berkilauan dengan cahaya berdarah. Dengan pedang iblis serigala surgawi, Sya Olang adalah pembunuh alami. Longchen menghela nafas. Kecepatan Mosya Olang benar-benar cepat, jauh lebih cepat daripada dia yang telah membentuk tubuh tempur Thunder Flame tingkat ketiga. Oleh karena itu, Longchen harus memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Dia ada di sana. Setelah mengetahui posisi Mosya Olang, cahaya dingin melintas di mata Longchen. Dia mengangkat tombak naga biru di tangannya dan mengayunkannya ke arah Mosya Olang. Kemampuan tempur naga biru, liburan musim semi kuning. Dengan dukungan energi sejati mereka, kedua petarung menggunakan keterampilan tingkat yang sama untuk bertarung dengan sengit. Yang mengejutkan Mosya Olang adalah meskipun pertarungannya seimbang, kekuatan yang berasal dari tombak naga biru Longchen menyebabkan lengannya terasa mati rasa. Kemampuan bertarung serigala iblis, pembantaian berdarah. Kemampuan bertarung naga biru, penghancur neraka hijau. Setiap serangan membuat Mosya Olang merasa semakin cemas. Dia harus mengakui bahwa Longchen sekarang memiliki kekuatan untuk melawannya secara langsung. Tentu saja, mereka hanya sedang bertanding sekarang. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya, Mosya Olang yakin bahwa dia dapat membunuh Longchen. Namun, dia tahu bahwa meskipun dia adalah seorang pejuang inti surgawi akhir, dengan pedang iblis serigala surgawi, dia masih harus membayar harga yang mahal untuk itu. Kaka, apakah kamu sudah mempelajari keterampilan pertempuran tingkat bumi? Jangan buang waktu, ayo. Saat pertarungan berlangsung, Mosya Olang tiba-tiba berkata, kau bahkan tahu itu, Longchen sedikit tertekan. Tentu saja aku tahu, tidak ada seorang pun di seluruh kota Yuanling yang dapat menandingi bakatmu dalam mengembangkan keterampilan bertarung. Kau telah memperoleh medan bintang perang naga begitu lama. Kau masih belum menggunakannya hari ini. Mosya Olang tersenyum. Awalnya, aku berencana untuk menunjukkan diriku dalam pertempuran di reruntuhan primordial. Namun, karena kamu memintanya, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu hari ini. Sia Olang, berhati-hatilah. Pada saat ini, Longchen menjadi sangat serius. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan keterampilan pertempuran tingkat bumi, jadi dia takut dia tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik. Jangan khawatir, aku juga bukan seorang vegetarian. Mosya Olang segera mundur. Saat mereka berdua bertabrakan lagi, mereka sudah menggunakan keterampilan pertempuran tingkat bumi. Tombak naga biru milik Longchen menari-nari liar. Secara bertahap, bayangannya menghilang. Yang terlihat hanyalah naga-naga biru yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya. Tekanan besar menyapu ke arah Mosya Olang. Itu benar-benar keterampilan pertempuran tingkat bumi. Mosya Olang tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia memegang pedang iblis serigala surgawi di tangannya dan kecepatannya melonjak sekali lagi. Pedang iblis serigala surgawi tampaknya perlahan-lahan mencair di tangannya. Pedang itu menyatu ke lengannya, mengubah seluruh lengannya menjadi taring serigala yang tajam, ramping, dan menakutkan. Teknik pertarungan serigala iblis, taring serigala surgawi. Dengan gerakan ini, udara bersiul, seolah-olah ruang itu sendiri telah ditusuk oleh Mosya Olang. Keterampilan tempur naga biru, naga bertempur di galaksi. Menghadapi Celestial Wolf Fang milik Mosya Olang, Longchen tiba-tiba melepaskan skill yang pernah digunakan Dongfang Xuan Xiao sebelumnya, yaitu Earthier Battle Skill Dragon Battling in the Galaxy. Dalam sekejap, Blue Dragon yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Mosya Olang. Masing-masing Blue Dragon ini sebenarnya adalah ujung tombak Longchen. Dua keterampilan pertempuran tingkat bumi bertabrakan satu sama lain dengan cara yang gila. Gemuruh. Semua pasir dan debu di sekitarnya tertiup angin, dan bahkan tanahnya retak. Pada saat ini, tempat pertempuran itu benar-benar kacau. Pada saat yang sama, Longchen dan Mosya Olang keduanya terlempar ke belakang. Ini adalah tabrakan terkuat yang pernah mereka alami. Longchen harus mengakui bahwa dia telah menggunakan Thunder Flame secara maksimal. Dengan keterampilan ini, Longchen yakin bahwa dia dapat membunuh banyak prajurit inti surgawi akhir dengan satu serangan. Namun, itu masih belum cukup untuk menghadapi Mosya Olang. Mosya Olang juga dipukul mundur oleh Longchen. Penampilannya juga tidak bagus, tetapi dia masih bisa mendarat di tanah. Di sisi lain, Longchen berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Dilihat dari sini, sepertinya Longchen telah kalah. Namun, hanya ada sedikit celah di antara mereka. Dalam pertempuran sesungguhnya, celah ini dapat dengan mudah dibalik. Kali ini, Longchen kembali kalah dari Mosya Olang. Namun, dia tidak merasa patah semangat, sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, pertarungan ini benar-benar berjalan dengan baik. Kamu baik-baik saja. Mosya Olang berjalan ke arah Longchen dengan cemas. Namun, dia mendapati bahwa meskipun wajah Longchen telah memucat, dia masih baik-baik saja. Hal ini membuat Mosya Olang semakin terkejut. Kakak, kau bertarung imbang denganku. Kau berkembang sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, aku akan tertinggal jauh darimu. Simpan saja, jangan menyanjungku. Dengan kepribadianku, mudah bagimu untuk menyanjungku. Haha, kata Longchen. Mosya Olang tersenyum malu. Dia tahu bahwa pria itu tidak menyanjungnya, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kakak, ku rasa kekuatanmu mirip dengan Li Ziling. Di reruntuhan kuno, kecuali Yan Danxing dan Li Ziling bekerja sama, tidak ada yang akan menjadi ancaman bagi kita. Kata Mosya Olang. Benar juga, lebih baik berhati-hati. Kita masih punya waktu. Aku akan membiasakan diri dengan fisik pertempuran api petir selama beberapa hari. Kalau sudah waktunya, kita akan kembali ke kota Yuanling. Setelah mengatur waktu, keduanya mengobrol sebentar dan bersiap untuk berkultivasi. Namun, pada saat ini, Longchen dan Mosya Olang sama-sama melihat sinar cahaya yang indah muncul ke arah pegunungan sky burning. Sinar itu melonjak ke langit dan menerangi langit malam wilayah binatang buas yang sunyi. Sinar cahaya itu dengan cepat menghilang tanpa suara. Jika Longchen dan Mosya Olang tidak ada di sana, mereka tidak akan menyadarinya. Apa yang terjadi? Mosya Olang menatap Longchen. Jika memang ada fenomena seperti itu, itu pasti ada hubungannya dengan harta karun. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di pegunungan burning sky. Serigala kecil, ayo kita masuk dan mencari. Jika kita beruntung, haha, kita bersaudara akan menjadi kaya. Karena Longchen menyarankannya, Mosya Olang tidak ingin melewatkan kesempatan langkah ini, jadi dia mengangguk. Pegunungan sky burning sangat luas, tetapi aku masih ingat arah sinar cahaya itu. Kita akan menuju ke arah itu dalam garis lurus. Saat kita hampir sampai di sana, kita akan mulai mencari. Longchen berjalan di depan dan berkata, Kakak, apakah menurutmu itu akan berbahaya? Aku khawatir itu akan menundar runtuhan kuno. Mosya Olang mengerutkan kening. Kekayaan datang dari bahaya. Semuanya akan baik-baik saja jika kita berhati-hati. Longchen tersenyum. Mosya Olang mengangguk. Sebenarnya, dia cukup suka berpetualang. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki pegunungan sky burning yang gelap gulita. Dibandingkan dengan terakhir kali, suhu pegunungan sky burning jauh lebih rendah. Hampir sama dengan tempat lain. pegunungan sky burning terlihat aneh di mana-mana. Longchen tidak berani ceroboh. Kecepatan mereka tidak lambat. Tak lama kemudian, mereka hampir mencapai tempat di mana sinar cahaya itu muncul. Longchen hanya bisa memastikan bahwa itu adalah area ini, jadi dia harus mencari dengan hati-hati. Namun, setelah mencari beberapa saat, Longchen mencium jejak ramuan ajaib. Kakak, kurasa aku tahu apa itu, senyum gembira muncul di wajah Mosya Olang. Itu di sini. Hidungnya lebih sensitif. Longchen mengikutinya dan menuju ke suatu arah. Setelah berjalan cepat beberapa saat, Longchen melihat cahaya putih di depannya. Dia membuka matanya dan melihat dua ramuan di tanah di depannya. Ramuan ini berukuran sekitar jari kelingking. Mereka memancarkan cahaya putih seperti permata. Ada kekuatan yang familiar pada ramuan ini yang Longchen rasakan. Dia memikirkannya dan segera teringat bahwa itu seharusnya kekuatan bintang. Itu benar-benar ramuan sungai langit. Mo Xiaolang terkejut. Apa itu ramuan sungai langit? Tanya Longchen. Ramuan sungai langit adalah ramuan yang dipadatkan oleh para ahli tingkat sungai langit dengan menyerap kekuatan bintang-bintang. Kakak, Anda mungkin tidak tahu proses kultivasi seniman bela diri tingkat sungai langit. Mereka menyerap kekuatan bintang-bintang, memadatkannya menjadi ramuan yang lembut, lalu meminumnya untuk meningkatkan kekuatan bintang-bintang yang lebih lembut. Oleh karena itu, ramuan sungai langit tidak hanya penting bagi seniman bela diri tingkat sungai langit, tetapi juga bagi kita seniman bela diri yang akan mencapai tingkat sungai langit. Dengan bantuan ramuan sungai langit, kita dapat mencapai tingkat sungai langit dengan lebih mudah. Sebenarnya ada hal seperti itu. Longchen sangat tidak paham dengan kultivasi Sky River Tier. Yah, seorang seniman bela diri di tingkat pertama Sky River Tier dapat memadatkan Sky River Elixir dalam waktu satu bulan. Berikut ini dua Sky River Elixir. Selain itu, di kota Kekaisaran Biang, mata uang umum adalah lebih banyak Sky River Elixir, dan Diok Dewa hanyalah mata uang murah berkualitas rendah. Jadi, Anda harus tahu betapa pentingnya Sky River Elixir. Itu langsung menjadi mata uang, jadi bagaimana mungkin Longchen tidak tahu pentingnya hal itu. Siaolang, kamu akan segera mencapai tingkatan sungai langit. Cepat singkirkan dua ramuan sungai langit ini. Ayo kita tinggalkan tempat ini, kata Longchen tegas. Tidak, kita akan berbagi berkah dan kemalangan. Aku hanya menginginkan satu. Kakak, kamu berkultivasi dengan cepat, dan mencapai tingkatan sungai langit sudah dekat. Ramuan sungai langit juga berguna untukmu, Mo Siaolang bersih keras. Baiklah, kalau begitu simpan saja dulu. Longchen tahu bahwa Mo Siaolang agak keras kepala. Jika dia tidak setuju, dia tidak akan menyentuh ramuan sungai langit. Pegunungan langit terbakar ini sangat aneh, dan tidak baik membuang-buang waktu. Mo Siaolang menghela napas lega saat Longchen setuju. Baru saat itulah dia menyimpan eliksir sungai langit. Sementara itu, Longchen mengamati sekelilingnya. Dia dengan cermat menemukan bahwa sebenarnya ada retakan di tanah. Retakan ini sangat kecil, dan jika bukan karena Longchen yang sengaja mencarinya, dia tidak akan menemukannya. Mungkinkah ramuan sungai langit ini terbang keluar dari celah ini? Cahaya merah muda tadi juga berasal dari celah ini, dan sekarang celah ini telah tertutup lagi. Longchen merenung. Dia menghentakkan kakinya pelan-pelan beberapa kali dan menemukan bahwa tanah di bawah tanah itu sangat keras, bahkan sekeras baja. Tidak mungkin ada lubang sama sekali. Kaka, ada apa? Mo Siaolang melihat bahwa dia bertingkah aneh, jadi dia bertanya. 246. Saya menduga pil milky river dan cahaya warna-warni tadi berasal dari retakan ini. Namun, tidak ada pergerakan dari retakan ini sekarang. Saat Longchen berbicara, dia mengeluarkan tombak naga biru. Tombak naga biru itu mengandung banyak kekuatan, dan materialnya juga sangat tajam. Dengan suara berdenting, Longchen menusukkan tombak naga biru ke dalam celah itu. Tanah di sini sekeras baja. Meskipun Longchen tidak menggunakan banyak kekuatan, ia hanya bisa menusuk sekitar 20 cm. Retak. Mo Xiaolang juga datang. Dari suaranya, sepertinya tanah di sini setidaknya berada 100 meter di bawah. Semuanya tanah keras. Hanya menggunakan tombak naga biru untuk menggali seharusnya tidak bisa menggali apapun. Namun, saya tidak tahu apakah suara aneh itu akan muncul lagi. Mari kita berjaga di sini sebentar dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu, kata Longchen. Baiklah. Mo Xiaolang mengangguk. Awalnya, mereka memutuskan untuk pergi begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, seharusnya ada lebih banyak pil Milky River di sini. Oleh karena itu, meskipun pegunungan Burning Sky berbahaya, Longchen dan Mo Xiaolang tetap memutuskan untuk tinggal. Namun, setelah sekitar satu jam, Mo Xiaolang tiba-tiba mengeluarkan suara rendah. Longchen bergegas mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Retakan tadi telah hilang sepenuhnya, kata Mo Xiaolang dengan serius. Longchen juga mengamati dengan saksama untuk beberapa saat. Memang, benda itu telah menghilang. Ini berarti bahwa tanah di sini dapat bergerak kapan saja. Haruskah kita pergi? Tanya Mo Xiaolang. Kita tunggu saja nanti. Longchen memikirkannya dan memutuskan. Oleh karena itu, mereka tinggal di pegunungan Burning Sky untuk sementara waktu. Pada saat ini, Longchen sudah siap untuk pergi. Baginya, panen tak terduga dari pil Milky River juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Namun, tepat pada saat ini, cahaya pelangi lain muncul dari udara tipis dan menghilang dalam sekejap. Cahaya warna-warni itu muncul di tempat lain, tetapi masih di pegunungan Burning Heaven. Longchen dan Mo Xiaolang saling memandang, lalu meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju ke arah cahaya warna-warni itu. Kali ini, mereka tiba jauh lebih awal. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, hal pertama yang mereka lihat adalah tiga pil sungai surga yang memancarkan cahaya putih berkabut. Longchen dan Longchen pergi dan menyimpan pil Skyriver. Kemudian mereka bergegas menuju celah. Celah ini berada di sebelah pil Skyriver, dan ketika Longchen melihatnya, celah itu hanya selebar telapak tangan. Ketika dia melihat melalui celah itu, semuanya gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun. Namun, Longchen dapat merasakan bahwa retakan itu masih menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kecepatan penyusutan itu semakin lambat. Ketika ukurannya hampir seukuran jari, tanah tidak lagi terlihat bergerak. Kali ini, selain memperoleh tiga pil Skyriver lagi, tidak ada perolehan lain. Kaka, apakah menurutmu akan ada banyak pil sungai langit di celah itu? Tanya Mo Xiaolang. Seharusnya ada banyak, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Retakan itu sudah menyusut hingga tidak ada lagi. Mari kita tunggu di sini dan lihat apakah ada cahaya warna-warni lainnya, kata Longchen. Pil Skyriver pasti berasal dari sini. Tadi ada dua, dan sekarang tinggal tiga. Dengan kata lain, mungkin ada persediaan pil Skyriver yang tak terbatas. Konsep macam apa ini? Selama ada cukup pil Skyriver, mereka berdua sama sekali tidak akan menemui kendala dalam kultivasi alam Skyriver. Ini adalah kesempatan besar, jadi Longchen tidak berani lalai. Begitu saja, mereka tinggal di pegunungan Burning Sky selama total 10 hari. Selama 10 hari ini, mereka memperoleh total 34 pil Skyriver. Jika dibagi rata, setiap orang akan memperoleh 17. Nilai pil Skyriver jauh lebih tinggi daripada nilai diok dewa. Bahkan jika hanya ada 17 pil Skyriver, tidak banyak orang di kota Yuanling yang bisa lebih kaya daripada Longchen. Perlu diketahui bahwa bahkan leluhur naga biru membutuhkan waktu satu setengah tahun untuk memadatkan 17 pil sungai langit. Dia juga membutuhkan pil sungai langit untuk berkultivasi, jadi dia mungkin tidak memiliki 17 pil sungai langit dalam hidupnya. Meskipun dia tahu pasti ada banyak hal seperti itu di bawah celah aneh di pegunungan Burning Sky ini, Longchen sudah mencoba beberapa kali. Tidak peduli apa, dia tidak dapat menemukan cara untuk mengeluarkan pil Skyriver di celah itu, jadi dia hanya bisa menyerah. Pada beberapa hari pertama, awan merah muda muncul lebih sering, tetapi pada beberapa hari terakhir, awan merah muda hanya muncul sekali setiap dua hari. Jumlah pil sungai langit yang keluar juga menurun drastis, jadi pada hari ke-10, Longchen memutuskan untuk meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Pertarungan di relik kuno akan segera dimulai. Karena pil sungai langit, mereka telah tertunda beberapa lama. Jika mereka tidak kembali sekarang, mereka mungkin akan membuat kesalahan. Bagi Longchen, menjadi pengawal Dewa Alam Abadi dan memperoleh Buah Roh Abadi Sembilan Surga lebih penting daripada apapun. Rahasia pegunungan Burning Sky hanya bisa dieksplorasi setelah masalah di relik kuno itu selesai. Siaolang, ayo kita pergi, kata Longchen. Keduanya menuju ke arah pegunungan Desolate Besar. Gail Rock yang dipinjam Longchen berada di pegunungan Desolate Besar. Oh, ya, apakah kau tahu di mana relik kuno itu? Longchen bertanya saat mereka berjalan keluar dari wilayah binatang buas yang sunyi. Aku juga tidak tahu. Relik itu ditemukan oleh keluarga Kekaisaran. Mereka merahasiakannya untuk saat ini karena mereka takut ada orang yang akan pergi ke sana untuk menyelidikinya terlebih dahulu, kata Mo Siaolang. Gail Rock lepas landas. Di tengah angin kencang, Longchen dan Mo Siaolang bangkit dari tanah dan terbang ke arah kota Yuanling. Kali ini, mereka memperoleh dua keuntungan. Salah satunya adalah pil sungai langit, yang sangat berguna untuk memasuki tingkat sungai langit. Yang lainnya adalah tubuh pertempuran api petir tingkat tiga milik Longchen. Dongfang Suanyu, dasar wanita terkutuk, jangan biarkan aku menangkapmu lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap mati. Karena Dongfang Suanyu, Longchen hampir kehilangan nyawanya. Dia menyembunyikan kebencian ini di dalam hatinya. Oh, benar juga, Siaolang, berapa kekuatan pangeran ke-9. Longchen tiba-tiba teringat. Pangeran dari keluarga kekaisaran biasanya berada di atas tingkat sungai surgawi. Meskipun pangeran ke-9 tidak terkenal, seharusnya tidak ada seorang pun di kota Yuanling yang sebanding dengannya. Kali ini, dia datang ke kota Yuanling untuk merekrut pengawal surgawi alam surgawi, yang bukan merupakan misi utamanya. Misi utamanya adalah menggunakan kekuatan keluarga kekaisaran untuk mengintimidasi pasukan pinggiran seperti keluarga Lingwu. Mo Siaolang menganalisis poin ini dengan sangat saksama. Longchen menatap kota yang tampak seperti batu giyok putih di langit, sedikit tenggelam dalam pikirannya. Badai macam apa yang akan menunggunya di kota yang begitu indah? Mengendarai Halloween Rock, Longchen dan Mo Siaolang kembali ke klan Perak. Begitu mereka tiba, seorang wanita dingin menatap mereka sambil tersenyum, matanya penuh perhatian. Choyote, Longchen, kalian berdua akhirnya kembali. Para leluhur telah datang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Mereka sangat cemas hingga janggut mereka mengeriting, kata Yin Mengyao sambil tersenyum tipis. Saudari Mengyao, bagaimana situasi di kota Yuanling sekarang? Longchen bertanya langsung setelah duduk di pavilion. Pagi ini, para tetua, tetua Xuan, dan murid-murid terkemuka semuanya pergi untuk menyambut Pangeran Kesembilan. Setelah menempatkan Pangeran Kesembilan di Istana Kekaisaran Giok, yang lainnya kembali. Namun, ku dengar akan ada perjamuan besar malam ini. Tetua Naga Biru berkata bahwa kau harus segera menemuinya setelah kau kembali. Kau juga harus menghadiri perjamuan ini. Istana Kekaisaran Giok, Longchen dan Mo Xiaolang hanya tahu di mana Istana Kekaisaran Giok berada. Sebulan yang lalu, ketiga faksi kota Yuanling bersama-sama membangun Istana ini untuk Pangeran Kesembilan. Ku dengar Istana Kekaisaran Giok dipenuhi dengan Batu Giok dan Permata Suci. Istana ini jauh lebih mewah daripada bangunan milik keluarga Lingwu. Ketiga faksi menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan Pangeran Kesembilan. Namun, ku dengar Pangeran Kesembilan sangat menyukai Istana ini dan telah setuju untuk sering datang. Pangeran Kesembilan baru berada di kota Yuanling paling lama satu bulan, dan ketiga pasukan itu sebenarnya telah membangun Istana khusus untuknya. Dapat dilihat bahwa bahkan di kota seperti kota Yuanling yang relatif jauh dari kota Kekaisaran Biang, mereka masih cukup terhalang oleh keluarga Kekaisaran. Keluarga kerajaan terlihat sangat menakutkan. Tidak akan mudah untuk membalas dendam pada Xiaolang. Longchen memikirkan hal ini. Sudah hampir malam. Sebaiknya kau pergi mencari tetua naga biru. Aku bisa melihat bahwa kepergianmu membuatnya sangat gelisah. Emosinya sangat tidak stabil, kata Yin Mengyao dengan cemas. Longchen mencibir dalam hatinya. Orang tua ini jelas tidak tahu bahwa putrinya telah meminta orang untuk membunuh Longchen. Jika dia berhasil, Longchen tidak akan pernah kembali. Sedangkan untuk Mo Xiaolang, dia mungkin akan kembali untuk membunuh. Xiaolang, ayo kita pergi. Mari kita lihat seberapa kuat Pangeran Kesembilan. Dia benar-benar membuat ketiga faksi tunduk padanya seolah-olah mereka melihat ayah mereka, goda Longchen. Longchen, kamu tidak bisa berbicara omong kosong di depan mereka. Yin Mengyao mengerutkan kening. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Setelah mengatakan itu, Longchen dan Mo Xiaolang tiba di Klandongfang. Longchen tidak pergi ke pavilion angin mendalam. Sebaliknya, ia langsung pergi ke pavilion hujan mendalam. Setelah masuk, ia melihat bahwa tempat itu kosong. Sekarang reruntuhan kuno akan segera dibuka. Para junior lainnya telah menghentikan kultivasi mereka. Longchen merasakan aura Dongfang Suanyu. Ketika Longchen dan Mo Xiaolang masuk, Dongfang Suanyu tiba-tiba bergegas keluar. Saat dia melihat Longchen, ekspresinya langsung berubah. Apa yang kamu takutkan? Mungkinkah kamu melakukan kesalahan? Longchen melangkah maju beberapa langkah dan berkata dengan muram. Apa maksudmu? Dongfang Suanyu bereaksi. Dia telah menyelidiki kematian cutian Xiong dan Jin Luan secara diam-diam. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Longchen benar-benar telah mengambil Thunder Flame Crystal Soul. Dia bukanlah tandingan Longchen di masa lalu. Sekarang, dia bahkan lebih dari itu. Namun, ini adalah klan Ling Wu. Dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi dia tidak berani mengakuinya. Jangan pura-pura bodoh di hadapanku. Dongfang Suanyu, aku pernah mengampunimu, tetapi kau masih ingin membunuhku. Kau yang memintanya. Aku tidak akan membunuhmu sekarang karena aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tapi jangan biarkan aku mendapat kesempatan, atau aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan ke dunia ini. Setelah mengatakan itu, Longchen pergi. Tubuh Dongfang Suanyu gemetar. Ia merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. 247. Leluhur agung naga biru tahu bahwa Longchen dan Mo Xiaolang telah memasuki keluarga Dongfang. Ketika Longchen keluar dari pavilion Suanyu, leluhur naga biru muncul di depannya. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, apa yang telah kau lakukan pada Suanyu? Dia putrimu. Aku tidak berani melakukan apapun padanya. Longchen bertanya, jika dia berani menyentuh Dongfang Suanyu di keluarga Dongfang, tidak dapat dihindari bahwa dia akan berselisih dengan leluhur agung. Oleh karena itu, demi rencana besar berikutnya, dia menahan diri. Bagus sekali. Ku dengar kau mencuri jiwa kristal api petir milik Li Ziling. Longchen, kali ini, karena keinginan egoismu, kau menghancurkan rencana keluarga lingwu. Leluhur agung-leluhur naga biru sangat tidak senang dengan perilaku Longchen. Mungkinkah keluarga lingwu ingin membentuk aliansi dengan Liga Bisnis Cahaya Pagi, tetapi karena aku, mereka menjadi musuh. Longchen menebak apa yang akan dikatakan leluhur agung-leluhur naga biru. Kau benar. Untuk aliansi ini, kami berempat sudah melakukan persiapan yang cukup, tetapi pada akhirnya, kau mengacaukannya. Kata leluhur agung-leluhur naga biru. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja putrimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada jiwa kristal api petir di pegunungan api petir. Dia bahkan mengirim orang untuk membunuhku. Jika aku tidak cukup pintar, aku tidak akan berdiri di hadapanmu sekarang. Orang tua, izinkan aku memberitahumu, jika sesuatu terjadi padaku, tuanku pasti akan menghancurkan keluargamu. Saat menyebut Lee Suanji, ekspresi leluhur agung-leluhur naga biru berubah. Bahkan ketika Longchen memanggilnya orang tua, dia tidak marah. Setelah hening sejenak, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, malam ini, kita akan menyambut pangeran ke-9 di Istana Kaisar Giyok. Pada saat yang sama, semua murid muda yang akan memasuki reruntuhan kuno harus hadir. Kamu tinggallah di sini untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, aku akan datang menjemputmu. Pangeran ke-9 adalah orang yang mulia. Kamu tahu bagaimana memperlakukannya. Dengan itu, Patriark naga biru pergi. Longchen dan Mo Xiaolang saling memandang dan mengangguk. Sudah lama aku tidak bertemu dengan orang dari kota Kekaisaran, Mo Xiaolang menghela nafas. Malam pun tiba dengan cepat. Pada saat itu, tempat tersibuk di kota Yuanling adalah Istana Kekaisaran Giyok yang baru dibangun. Istana Kekaisaran Giyok adalah yang termewah di kota Yuanling, dan biayanya sangat mengejutkan. Namun, ketiga faksi itu bahkan tidak mengerutkan kening dengan biayanya. Bagaimanapun juga, kota Yuanling adalah kekuatan yang jauh. Jarang sekali orang dari kota Kekaisaran datang ke sini. Ini saat yang tepat untuk menarik mereka. Di Istana Kekaisaran Giyok, ada lentera di mana-mana. Sebagian besar lampu berasal dari Giyok Dewa, Permata, dan Mutiara. Lampu-lampu itu berkabut, tetapi penuh dengan konsepsi artistik. Di aula terbesar Istana Kekaisaran Giyok, Aula Kaisar Giyok, ketiga faksi semuanya ada di sini. Longchen dan Mo siyaolang tinggal di sudut perjamuan keluarga Lingwu. Mereka sangat rendah hati. Bagi mereka, tidak ada manfaat dari perjamuan ini selain bertemu banyak orang legendaris. Longchen mengenal sebagian besar orang dari keluarga Lingwu. Hanya dua tetua baru yang menarik perhatiannya. Kedua tetua ini duduk di tingkat yang sama dengan leluhur naga biru. Mereka seharusnya adalah leluhur burung vermilion dan leluhur harimau putih yang legendaris. Perlu disebutkan bahwa leluhur burung vermilion adalah seorang wanita. Dia kira-kira seusia dengan leluhur naga biru, tetapi karena wanita lebih memperhatikan penampilan mereka, leluhur burung vermilion memiliki rambut hitam dan wajah yang halus. Dia tampak seperti berusia empat puluhan. Di pihak Liga Bisnis Cahaya Pagi, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang kekar. Wajah lelaki tua ini kemerahan, dan tubuhnya penuh lemak. Dia tampak seperti bisa ditendang dengan satu tendangan. Namun, Longchen tahu bahwa lelaki tua gemuk ini juga seorang prajurit tingkat Sungai Surgawi. Dia juga pemimpin Liga Bisnis Cahaya Pagi. Ada dua prajurit tingkat Sungai Surgawi di Liga Bisnis Cahaya Pagi, dan satu adalah tamu utama aliansi perdagangan, yang juga merupakan teman baik lelaki tua gemuk ini selama bertahun-tahun. Li Ziling dan Li Kingling, yang pernah ditemui Longchen sebelumnya, keduanya berada di tim Liga Bisnis Cahaya Pagi. Di sisi Bisoul Palace di kota Kaisar Yuan, Longchen lebih memperhatikan mereka. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Longchen melihat Biswarriors dalam arti sebenarnya, dan itu adalah sekelompok dari mereka. Dari kelompok orang ini, ada semacam aura pembunuh dan keganasan yang unik bagi binatang iblis. Setelah melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa kedalaman mata mereka haus darah. Ketika kelompok orang ini berkumpul bersama, seolah-olah sekelompok binatang iblis sedang berhibernasi di sana. Itu membuat kulit kepala orang-orang kesemutan, dan mata mereka tidak bisa tidak melihat ke arah itu. Longchen tahu bahwa orang terkuat yang dikabarkan di kota Kaisar Yuan bukanlah empat leluhur agung keluarga lingwu, juga bukan si tua gendut yang sibuk atau tamu utama cahaya fajar, tetapi satu-satunya seniman bela diri tingkat sungai surgawi di kota Kaisar Yuan, Kaisar Yuan. Kaisar Yuan, ini adalah gelar bos dari setiap generasi istana jiwa binatang. Longchen melihat lelaki tua ini sekarang. Jika istana jiwa binatang seperti sekelompok binatang iblis, maka Kaisar Yuan ini adalah pemimpin binatang iblis, dan dia langsung menarik perhatian orang lain. Usia Kaisar Yuan generasi ini hampir sama dengan leluhur naga biru dan yang lainnya, tetapi sebenarnya, dia tampak mirip dengan putra leluhur naga biru, Dongfang Xuanfeng. Rambut hitam, mata gelap, dan wajah tanpa kerutan semuanya menunjukkan bahwa dia masih memiliki vitalitas yang agung. Orang ini benar-benar kuat, bahkan aura leluhur naga biru tidak dapat mengalahkannya. Ketika Longchen melihat Kaisar Yuan untuk pertama kalinya, matanya tampak tertusuk oleh pihak lain. Dia segera memalingkan kepalanya, tidak berani melihat lagi. Di Bissoul Palace, umumnya ada tiga generasi. Orang terkuat di setiap generasi memiliki gelarnya sendiri, yaitu Kaisar Yuan, Raja Yuan, dan Lord Yuan. Kali ini, orang yang akan berpartisipasi di reruntuhan kuno bersama kita adalah Lord Yuan, Yan Danxing. Dia adalah prajurit binatang peringkat pertama di daftar naga tersembunyi, Mosya Olang menjelaskan di telinga Longchen. Baru pada saat itulah Longchen menyadari pemuda di bawah Kaisar Yuan. Pemuda ini hanyalah seorang Kaisar Yuan muda. Ia memperkirakan bahwa setelah beberapa hari konsolidasi, ia akan dapat berubah menjadi eksistensi seperti Kaisar Yuan. Namun bahkan sekarang, ia sudah sangat menakutkan. Setidaknya di antara generasi muda kota Yuan Ling, ia berada di depan yang lain. Ketika Longchen melihat Tuan Yuan ini, tatapan pihak lain juga bergerak ke arahnya, tetapi pada akhirnya, tatapan itu berhenti pada Mosya Olang. Dia menatap Mosya Olang sebentar, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ketika para tetua mulai bertukar sapa, dia memalingkan kepalanya dan berhenti melihat. Sia Olang, tampaknya dia menganggapmu sebagai satu-satunya lawannya, kata Longchen sambil tersenyum. Itu karena dia tidak tahu seberapa kuatnya kakak laki-lakiku, kata Mosya Olang. Wah, sudah berapa lama kau mengikutiku, dan kau sudah belajar cara menyanjungku. Longchen mengejek. Mosya Olang merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat yang sama, pemimpin dari empat leluhur, leluhur naga biru, dan Li Wu ditua gemuk dari Liga Bisnis Cahaya Pagi, serta Kaisar Yuan, telah mulai bertarung satu sama lain secara terbuka dan diam-diam. Saudara Dongfang, ku dengar kau punya murid bernama Longchen. Dia benar-benar hebat, dia merebut jiwa kristal api petir dari Zilinger dan aku, dan bahkan melukai roh hijau. Si tua gendut Li Wu di menyipitkan matanya dan menyerang patriark leluhur naga biru. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Oleh karena itu, ketika Li Wu di memberitahu mereka tentang hal itu, semua orang memandang Longchen dengan heran. Ketika beberapa prajurit yang kuat mengetahui bahwa Longchen baru saja menerobos ke alam inti surgawi, mereka terdiam. Bahkan Kaisar Yuan memandang Longchen sebentar. Longchen adalah kekacauan yang tidak dapat dibersihkan oleh Patriar Klan Naga Biru. Longchen sama sekali tidak merasakan tekanan. Dia menjawab atas nama Patriar Klan Naga Biru, harta karun alam adalah milik mereka yang memiliki keterampilan hebat. Hanya dengan melakukan itu, nilainya tidak akan ternoda. Ketua aliansi seharusnya lebih tahu ini daripada aku. Bahkan warisan reruntuhan kuno adalah milik mereka yang memiliki keterampilan hebat, kan? Longchen sangat berani. Ini bukan kesempatan baginya untuk berbicara, tetapi dia tidak hanya berbicara, dia melakukannya dengan sangat percaya diri sehingga Li Wu di tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Dia hanya bisa tersenyum, tubuhnya yang gemuk berkedut, dan berkata, dasar anak yang berlidah tajam. Kamu sangat pintar, dan kamu tahu betapa hebatnya kungfumu. Tidak buruk, kata Longchen dengan rendah hati. Jawabannya yang tegas benar-benar membuat orang ingin muntah darah. Pada saat ini, Li Ziling tidak tahan lagi. Dia berdiri dari tempat duduknya, menunjuk Longchen dan berkata, Bajingan, kamu menyerangku setelah aku menekan jiwa kristal api petir dan menghabiskan energiku. Kamu bahkan menyerang saudaraku dan mengancamku. Kamu telah melakukan hal-hal yang tercelah dan tidak tahu malu, namun kamu masih berani berbicara dengan benar. Kamu telah melewati batas. Jika kamu punya nyali, lawan aku sekarang. Mari kita lihat siapa ahli sebenarnya. Li Ziling selalu bersikap terus terang. Kata-katanya membuat semua orang menatap Longchen, ingin tahu bagaimana dia akan menanggapinya. Sungguh memalukan bagi seorang pria untuk disebut pengecut oleh seorang wanita. Namun, Longchen sama sekali tidak takut. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kata-kata nona Ziling aneh. Apakah aku punya nyali atau tidak, kamu tidak dapat mengujinya di sini. Kamu harus tidur untuk mengujinya. Mungkinkah kamu menganggapku tampan dan ingin memberiku kesempatan untuk berhubungan intim denganmu? Kata-kata Longchen yang tak tahu malu dengan mudah menghindari pertanyaan Li Ziling. Pada saat yang sama, dia menggoda pihak lain. Semua orang mengaguminya secara ekstrim. Namun, kalimat ini membuat marah orang-orang dari Liga Bisnis Morning Light. Diam, Longchen. Sebelum orang-orang dari Liga Bisnis Cahaya Pagi dapat bereaksi, Patriark Naga Biru meraung ke arah Longchen. Longchen tersenyum acuh-ta'acuh dan duduk. Pada saat ini, selain Li Wu Di, banyak orang dari Liga Bisnis Cahaya Pagi berdiri dan menatap dingin ke arah keluarga Ling Wu. Semua orang tahu bahwa hubungan antara keluarga Ling Wu dan Liga Bisnis Cahaya Pagi telah benar-benar putus. Chen panjang. Wajah Li Ziling pucat karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar dan melotot ke arah Longchen. Dia menggertakan giginya dan berkata, kau mempermalukanku hari ini. Aku akan membunuhmu di masa depan dan menggunakan darah dan dagingmu untuk menghapus rasa malu yang kau berikan padaku hari ini. Niat membunuh di matanya membuat yang lain bergidik. Apa masalahnya? Aku tidak melakukannya di depan semua orang. Longchen memutar matanya dan bergumampelan. Wanita ini terlalu sombong. Melihat konflik masih berlangsung, Mosya Olang menarik Longchen dan berbisik, jangan bicara. Pangeran ke-9 ada di sini. 248. Mendengar kedatangan Pangeran ke-9, Longchen menutup mulutnya. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu siapa yang bisa dia ganggu dan siapa yang tidak. Dengan dukungan keluarga Lingwu, Longchen bisa bangga dengan Li Ziling, tetapi dia tidak berani menyinggung Pangeran ke-9 yang datang dari kota Kekaisaran Biang. Mendengar keributan itu, Li Ziling, yang wajahnya pucat pasti karena kemarahan Longchen, ditarik ke kursi oleh Li Wudi. Melihat Li Ziling masih marah, Li Wudi berkata dengan suara rendah, Ziling, R, kamu harus belajar bersabar. Kamu akan pergi ke reruntuhan kuno lusa. Daripada bertengkar di sini, mengapa kamu tidak merencanakan cara melampiaskan kemarahanmu di reruntuhan kuno? Kakek, aku mengerti. Aku akan membunuhnya di sana. Jika aku tidak kehabisan truki, bahkan 100 Longchen tidak akan sebanding denganku. Li Ziling menenangkan dirinya. Kamu adalah salah satu dari tiga seniman bela diri terbaik generasi muda di kota Yuanling. Mengapa kamu selalu bertengkar dengan orang-orang kecil? Ingat, Yan dan Xing dan Mo Xiaolang adalah lawanmu. Jangan abaikan hal-hal penting, kata Li Wudi. Ya, ayah benar. Ketika Li Wudi mendengar ini, dia tersenyum lega. Kemudian, dia mengikuti tatapan semua orang dan melihat kekedalaman Aula Kaisar Giyok. Pada saat ini, dua sosok telah berjalan keluar dari kedalaman Aula. Istana Kaisar Giyok terang-benderang, dan semua orang dapat melihat penampilan orang-orang yang datang. Longchen juga dengan hati-hati mengamati kedua orang ini. Orang di belakangnya sepenuhnya diselimuti pakaian hitam. Rambut hitamnya disisir rapi dan diikat menjadi sanggul, dan tubuhnya membungkuk saat dia berjalan di belakang. Jelas, dia mencoba untuk menonjolkan identitas orang di depannya. Longchen menduga bahwa lelaki tua berpakaian hitam ini seharusnya seseorang yang mirip dengan seorang kepala pelayan. Pria di depannya mengejutkan Longchen. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jubah hitam dan putih yang mewah. Dia memiliki hidung mancung dan alis yang gagah. Wajahnya seputih batu giyok, dan dia memiliki penampilan yang mengesankan. Dia tampan dan percaya diri, dan ketampanannya tidak kalah dengan Dong Fang Xuan Xiao. Namun, dibandingkan dengan Dong Fang Xuan Xiao, dia memiliki temperamen yang berbeda yang mengejutkan orang lain. Temperamen Longchen benar-benar tak terlukiskan. Dari matanya hingga jari-jarinya, Longchen melihat satu hal, yaitu pedang. Seluruh tubuh pria ini seperti pedang tajam. Dia berjalan mendekat dari jauh, dan meskipun dia telah menahannya, jejak pedang Ki masih meluap ke segala arah, menyebabkan semua orang yang hadir merasa sedikit mati rasa di kulit mereka. Ki pedang, dia seperti orang yang terbuat dari ki pedang. Longchen sangat terkejut. Dia bisa melihat bahwa Pangeran Kesembilan adalah seorang ahli di alam sungai surgawi, dan dia tidak lebih lemah dari Kaisar Yuan, yang merupakan yang terkuat di sini. Seperti yang diduga, dia adalah seseorang dari kota Kekaisaran Biang. Levelnya lebih tinggi dari kota Yuanling. Longchen berpikir dalam hati. Perasaan menghadapi Pangeran Kesembilan sama seperti perasaan yang Longchen rasakan saat menghadapi para ahli kota Yuanling di kota Bayang. Hal ini membuat hatinya terkagum-kagum. Sebelum ia memiliki cukup kekuatan untuk setara dengan pihak lain, ia memilih untuk tetap bersikap rendah hati. Begitu Pangeran Kesembilan tiba, dia duduk di kursi kehormatan. Dia terus tersenyum dan menatap semua orang. Saat ini, dia telah sepenuhnya menahan ki pedang di tubuhnya, yang membuat matanya tampak serasi seperti musim semi. Kedua mata itu seperti bintang-bintang terindah di langit malam. Beberapa gadis muda, yang terhanyut oleh tatapan lembut ini, tiba-tiba merasa sedikit pusing. Salam, Yang Mulia, Pangeran Kesembilan. Semua orang bereaksi dan bergegas meninggalkan tempat duduk mereka, membungkuk kepada Pangeran Kesembilan, dan menyambutnya dengan hormat dengan kepala tertunduk. Di antara kerumunan, Long Chen juga meniru mereka, dengan sangat terampil. Namun, dia mendapati bahwa Mo Xiaolang, yang berada di sebelahnya, agak kaku. Tampaknya dia memiliki dendam semacam ini terhadap siapapun dari keluarga kerajaan. Meskipun Pangeran Kesembilan tidak ada hubungannya dengan kehancuran keluarganya, dia masih memiliki darah keluarga kerajaan yang mengalir di nadinya. Semuanya, silakan duduk. Jangan bersikap basa-basi dengan saya. Pangeran Kesembilan melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Senyumnya seperti angin musim semi, membuat orang-orang merasa dekat dengannya entah dari mana. Saat Long Chen duduk, dia juga diam-diam mengamati Pangeran Kesembilan. Ketika orang ini pertama kali datang, dia sengaja memperlihatkan sedikit kekuatannya untuk mengintimidasi kita. Namun sekarang, dia mencoba mendekati kita dengan kehangatan. Baik wortel maupun tongkat sangatlah tepat, membuat orang menghormatinya dan takut padanya pada saat yang bersamaan. Dia tampaknya memiliki banyak trik tersembunyi, dan dia memiliki aura seorang bangsawan. Terlebih lagi, status dan kekuatannya sangat tinggi. Aku ingin menjadi pengawal dewa alam abadi, dan itu sangat berkaitan dengannya. Tidak peduli apapun, aku harus berpura-pura menjadi cucu dan membangun hubungan yang baik dengannya. Long Chen diam-diam merencanakan dalam hatinya. Bahkan saat menghadapi Mosya Olang, Long Chen tidak merasa begitu waspada. Bukan pihak lain kepadanya terlalu besar. Saat ini, Long Chen merasa bahwa dirinya hanyalah seekor semut di mata pihak lain. Dulu si Olang jauh lebih kuat dariku, dan sekarang dia adalah saudara terbaikku. Jika pangeran ke-9 bukan orang yang tidak berperasaan, aku juga bisa mencoba mendekatinya. Sementara Long Chen diam-diam memikirkan hal-hal ini, leluhur naga biru dan yang lainnya telah menyambut pangeran ke-9. Perjamuan besar secara resmi dimulai. Makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di depan mereka, tetapi tidak seorang pun menyentuhnya. Sebaliknya, mereka menyaksikan para petinggi dari tiga kekuatan utama minum dan bersenang-senang dengan pangeran ke-9, berbicara tentang segala hal di bawah matahari. Sementara semua orang menatap pangeran ke-9 dengan senyum yang dipaksakan, waktu berlalu perlahan. Pada saat ini, Patriark Naga Biru dan pangeran ke-9 sedang mengobrol dengan gembira. Baik itu Patriark Naga Biru, Li Wudi, atau Kaisar Yuan, ketika mereka menyapa pangeran ke-9, mereka semua memanggilnya yang mulia, pangeran ke-9. Pada saat ini, pangeran ke-9 tidak senang dan berkata, dalam hal usia, kalian semua adalah orang yang lebih tua dariku, dan ini bukan kota kekaisaran Biang. Aku datang ke sini murni untuk bersantai, jangan membuatnya terlalu megah. Namaku Lin Changtian, kalian bisa memanggilku Changtian saja. Tidak, tidak, etika tidak bisa dihapuskan. Pangeran ke-9, jika Kaisar Pedang tahu bahwa kami menyapa Anda seperti ini, kepala kami pasti akan jatuh ke tanah, kata Patriark Naga Biru dengan tergesa-gesa. Saudara Dongfang benar, tidak pantas, Li Wudi pun berkata dengan tergesa-gesa. Karena kalian berdua berkata begitu, aku tidak akan memaksa kalian. Hehehe, sekarang sudah malam, dan perjamuannya harus berakhir. Aku sangat puas dengan keramah-tamahan kalian hari ini, kata Lin Changtian sambil tersenyum tipis. Kota Yuanling adalah tempat yang buruk, tidak ada hal baik sama sekali. Kami bukan tuan rumah yang baik, bukan tuan rumah yang baik. Li Wudi dari Liga Bisnis Cahaya Pagi Buru-Buru berkata sambil tersenyum. Tuan Aliansi Li terlalu rendah hati. Pangeran ke-9 tersenyum. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada leluhur naga biru, Patriark Dongfang, ketika aku masih muda, aku pernah datang ke kota Yuanling. Saat itu, sepertinya ada seorang pria bernama Jin, yang sangat disukai. Aku ingin tahu di mana dia sekarang. Waktu itu ketika dia datang ke kota Yuanling, Pangeran ke-9 Lin Changtian datang murni untuk mencari perlindungan. Saat itu, dia masih seorang pangeran yang relatif miskin, tetapi sekarang berbeda. Meskipun dia bukan yang teratas, Lin Changtian masih memiliki pengaruh di kota Kekaisaran Biang. Ketika pertama kali datang ke kota Yuanling, Jin Luan yang pintar menawarkan putrinya kepada Lin Changtian, dengan maksud untuk terbang ke langit. Itu adalah pertama kalinya Lin Changtian mencicipi seorang wanita, jadi dia secara alami memiliki perasaan padanya. Namun, setelah dia kembali ke kota Kekaisaran Biang, dia perlahan-lahan tumbuh dewasa dan melupakan masalah ini. Kali ini, ketika dia datang ke kota Yuanling, dia tiba-tiba mengingatnya dan bertanya dengan santai. Banyak orang di keluarga Dongfang mengetahui masalah ini, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Kali ini, ketika Longchen pergi ke pegunungan Thunderfire, Dongfang Suanyu tiba-tiba memikirkan masalah ini. Dia memanggil Jin Luan dan Cutian Xiong, berpikir bahwa jika bahkan Scarlet Flame Talisman tidak dapat membunuh Longchen, dia akan membiarkan Pangeran Kesembilan berurusan dengan Longchen. Dengan cara ini, Longchen tidak akan mati. Tidak banyak orang yang tahu apa yang terjadi, tetapi hampir semua orang yang hadir tahu bahwa Longchen telah membunuh Jin Luan. Lin Chang Tian, Pangeran Kesembilan, hanya bertanya dengan santai, tetapi semua orang terdiam. Semua orang saling memandang. Dia kehilangan minat dan berkata, kau tidak mengenalnya. Kurasa aku salah ingat. Mungkin dia sudah mati. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli lagi. Namun, Longchen menjadi waspada. Ia merasa ada yang tidak beres karena leluhur tua naga biru dan yang lainnya semua menatapnya. Pada saat ini, mata Li Ziling bersinar karena terkejut. Ia segera berkata kepada Pangeran Kesembilan, yang mulia, saya tahu siapa yang Anda bicarakan. Ia adalah Jin Luan, tetua tertinggi klan Jin dari keluarga Ling Wu. Namun, ia dibunuh oleh Longchen lebih dari 10 hari yang lalu. Perkataan Li Ziling membuat semua orang terkesiap. Mereka menatap Longchen dengan tatapan kasihan. Menurut pendapat mereka, orang yang pernah ada dalam ingatan Pangeran Kesembilan telah dibunuh oleh Longchen. Kali ini, Longchen pasti akan mati. Longchen juga awalnya bingung, tetapi dia segera menyadari bahwa orang yang dibicarakan Pangeran Kesembilan adalah Jin Luan. Ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka Jin Luan bersekongkol dengan Pangeran Kesembilan. Ini tidak baik. Mo Xiaolang tahu ada yang tidak beres saat melihat ekspresi aneh di wajah semua orang. Di atas meja, dia hanya memegang lengan Longchen. Jelas terlihat bahwa dia sangat gugup. Jika Pangeran Kesembilan bergerak, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi mereka malam ini. Kemungkinan besar mereka akan mati. Setelah Li Ziling selesai berbicara, dia menatap Longchen dengan senyum dendam di wajahnya. Semua orang menatap Longchen. Pada saat ini, Pangeran Kesembilan tahu siapa Longchen tanpa perlu bertanya. Jantung Longchen berdebar kencang. Ia menunggu pria yang menatapnya dengan penuh minat ini untuk memberikan keputusan akhir. Ia pikir ia telah memecahkan masalah pembunuhan Dong Fang Suanyu, tetapi ia tidak pernah menyangka wanita jalang ini masih memiliki serangan sekuat itu yang tersembunyi di balik punggungnya. Ia benar-benar kejam. Haha, Pangeran Kesembilan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk sandaran tangan kursinya dan berkata, kau baru saja menerobos ke alam inti surgawi, dan kau sudah mampu membunuh seorang prajurit inti surgawi akhir. Lumayan, aku menantikan penampilanmu di alam rahasia langit terbakar. Setelah itu, dia berdiri dan berbalik. Dengan satu gerakan kakinya, dia menghilang dari Aula Kaisar Giyok. Semua orang saling memandang. Mereka tidak bisa tidak merasa terkesan dengan keberuntungan Long Chen. Long Chen telah selamat dari cobaan ini, dan tidak banyak orang yang senang untuknya. Namun, ada banyak yang merasa sedih dan marah. Li Ziling mengira Long Chen pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka pukulannya akan mendarat di udara kosong. Ini benar-benar membuatnya kesal. Pikiran Long Chen dipenuhi dengan banyak pertanyaan setelah ia berhasil melewati cobaan ini dengan mudah. Secara logika, ia hanyalah seekor semut di mata Pangeran Kesembilan, jadi mengapa ia tidak membunuhnya? Dan juga, alam rahasia langit terbakar, apakah itu nama reruntuhan kuno? 249 Perjamuan untuk Pangeran Kesembilan berakhir karena kepergian Pangeran Kesembilan. Long Chen kembali ke keluarga Ling Wu dengan cemas. Dia mencari tahu mengapa Pangeran Kesembilan tidak menyerangnya. Pangeran Kesembilan seharusnya bersikap ramah. Dia baru saja tiba di kota Yuanling, jadi tidak pantas baginya untuk membunuh orang. Itulah sebabnya Long Chen melarikan diri. Namun, Long Chen sudah punya rencana tentang cara menghadapi Dong Fang Suanyu. Namun, tanah rahasia pembakar langit akan dibuka lusa. Long Chen tahu apa yang lebih penting, jadi dia memutuskan untuk melepaskan kebencian dan fokus memperjuangkan warisan tanah rahasia pembakar langit. Namun, nama tanah rahasia pembakar langit membingungkan Long Chen. Dalam perjalanan kembali ke keluarga Ling Wu, Long Chen bertanya kepada leluhur agung Naga Biru, apakah kamu tahu di mana tanah rahasia pembakar langit itu? Nama peninggalan kuno itu baru diumumkan sekarang. Bagaimana aku bisa tahu di mana lokasinya? Leluhur agung Naga Biru berkata. Ia menatap Long Chen dan teringat pada Dong Fang Suanyu. Ia mengerutkan kening dan berkata, Long Chen, aku tahu Suanyu bertindak terlalu jauh kali ini. Namun, kau baik-baik saja sekarang. Karena keluarga Ling Wu telah bersikap baik padamu, bisakah kau mengampuni dia? Bagaimana mungkin seorang pria sejati mengkhawatirkan hal seperti itu? Long Chen tertawa. Kemudian, dia memanggil Mosya Olang dan menuju ke klan Yin, meninggalkan klan Ling Wu yang lain di tempat yang sama. Yang lain terkejut karena Long Chen setuju begitu cepat. Leluhur agung Suan Wu mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, menurutku dia bukan orang yang murah hati. Kurasa dia sedang mencari kesempatan untuk menyerang. Lalu kenapa? Dia dilindungi oleh wanita misterius itu. Leluhur agung Mosya Olang tampaknya menganggapnya sebagai pemimpin. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Leluhur agung Naga Biru tidak berdaya. Mendengar nama wanita misterius itu, semua orang merasa agak tidak berdaya. Pada saat ini, Bei Tang Mo berkata, wanita apa? Dia sudah lama tidak muncul. Bahwa dia adalah Shizun-nya. Apakah itu berarti dia adalah Shizun-nya? Kakek, mungkin dia hanya mencoba menipu kita. Ketika Bei Tang Mo mengatakan ini, semua orang memikirkannya. Itu mungkin saja. Namun, sebelum alam mistis langit terbakar terbuka, mereka tidak punya nyali untuk menguji apakah itu benar atau tidak. Jangan berurusan dengan Long Chen dulu. Biarkan dia bekerja untuk keluarga lingmu kita di Burning Sky Mystery Land. Jika kita ingin membunuhnya, biarkan Bissoul Palace dan Morning Light Business League membunuhnya. Membunuh dengan pisau pinjaman adalah ranah yang paling mendalam, kata Patriark Blue Dragon penuh arti. Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen saling bertukar pandang. Mereka merasa agak tidak berdaya menghadapi kehatian para tetua mereka. Lusa, Burning Sky Mystery Land akan dibuka. Pada saat itu, akan ada banyak pertempuran seru. Mari kita kembali dan beristirahat dengan baik. Mari kita bangkitkan semangat kita dan pamerkan keluarga lingmu kita. Kaka, aku merasa kalau tanah misteri langit terbakar ini agak familiar. Di kediaman Klan Yin, Mosya Olang menyentuh kepalanya dan berkata dengan bingung. Bukan hanya sekadar familiar, aku sangat familiar dengannya. Aku punya skill pertempuran tingkat mistik menengah, tinju matahari iblis terbakar. Aku mendapatkannya di pegunungan langit terbakar. Skill pertempuran dan pegunungan itu sama-sama memiliki kata langit terbakar di dalamnya. Selain itu, beberapa hari yang lalu, kami menemukan sesuatu yang aneh di pegunungan langit terbakar. Jadi, kurasa tanah misteri langit terbakar itu ada hubungannya dengan pegunungan langit terbakar. Mungkin itu ada di bawah pegunungan langit terbakar, ketika mendengar nama negeri misteri langit terbakar, Long Chen sudah bisa menebaknya. Dari apa yang kau katakan, Burning Sky Mystery Land tidaklah sederhana. Bahkan jika kita tidak masuk, kita sudah mendapatkan 34 sky river pills. Jangan bicara tentang berapa banyak benda yang ada di sana. Mata Mo Xiaolang dipenuhi dengan kekaguman. Sama seperti Long Chen, dia juga sangat ingin menjadi lebih kuat. Ya, kau benar. Xiaolang, bagaimana perasaanmu setelah menggunakan pil sungai langit beberapa hari ini? Tanya Long Chen. Aku sudah menggunakan satu, kata Mo Xiaolang sambil mengerutkan kening. Ada banyak kekuatan bintang di dalamnya, tetapi tidak bisa membuka galaksi di tubuhku. Kurasa aku butuh banyak pil sky river. Baiklah, kami akan berusaha mengumpulkan pil sungai langit sebanyak-banyaknya, lalu membantumu menerobos ke tingkat sungai langit, kata Long Chen sambil tersenyum. Bagaimana denganmu? Tanya Mo Xiaolang. Bodoh, saat kau mencapai tingkatan sky river, siapa yang bisa bersaing denganmu untuk mendapatkan pil sky river? Itu akan mudah. Saat itu tiba, aku akan mengambil sebanyak yang aku mau. Long Chen tertawa. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Gunung Tandus di Kota Bayang. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Dua hari berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali, Long Chen dan kandidat lainnya untuk memasuki alam mistis langit terbakar telah diatur di luar Istana Kaisar Giyok. Hanya empat tetua agung yang memimpin tim. Di sisi Liga Bisnis Cahaya Pagi, Li Wudi dan tamu utama berdiri bersama lima anak laki-laki dan perempuan, sementara Kaisar Yuan berdiri bersama delapan anak laki-laki dan perempuan. Totalnya ada 23 orang. Keluarga Ling Wu menempati 10 tempat, Bisoul Palace memiliki delapan tempat, dan Morning Light Bisnis League memiliki lima tempat. Ini sebenarnya adalah perbandingan kekuatan ketiga kekuatan tersebut. Pertarungan akan segera dimulai, dan ekspresi semua orang sedikit serius. Long Chen samar-samar merasa bahwa ada dua kelompok orang yang sangat membencinya. Salah satunya adalah Bei Tang Mo dan Dong Fang Tian Chen dari keluarga Ling Wu, dan yang lainnya adalah lima orang dari Liga Bisnis Cahaya Pagi. Sepertinya aku tidak bisa menghindari pertarungan dengan mereka di Burning Sky Mystic Realm. Long Chen berpikir dalam hati. Setelah menyatu dengan Thunder Flame Crystal Soul, kekuatannya telah meningkat pesat. Dibandingkan dengan mereka, akan segera terlihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Pada saat ini, di Istana Kaisar Giok, tiba-tiba terdengar suara teriakan tajam dari seekor binatang iblis. Teriakan tajam ini membuat telinga semua orang sakit, dan mereka semua mengerutkan kening. Hanya teriakan itu saja sudah cukup untuk membuat orang merasa tidak nyaman. Jelas bahwa binatang iblis ini tidak lemah. Setelah beberapa saat, seekor binatang iblis besar bersayap tebal muncul dari Istana Kaisar Giok. Binatang iblis ini bukanlah jenis burung rok, tetapi ukurannya tidak jauh berbeda dengan burung rok gail. Cakar dan giginya yang tajam, serta tubuhnya yang ditutupi sisik hijau, semuanya menunjukkan bahwa binatang iblis ini cukup ganas. Dibandingkan dengan burung rok gail yang lembut, binatang iblis ini jauh lebih kuat. Ini adalah elang naga pembelah angin tingkat sembilan tingkat mistis. Sangat sulit untuk menghadapinya. Bahkan bagiku, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Mosia Olang mengerutkan kening. Ini tunggangan pangeran ke-sembilan, tanya Longchen. Seharusnya begitu. Untuk dapat menjinakkan naga elang pembelah angin sembilan tingkat mistis sebagai tunggangan, orang dapat melihat betapa kuatnya pangeran ke-sembilan. Seseorang seperti ini, Longchen hanya bisa mengaguminya. Saat mereka sedang berbicara, elang naga pembelah angin sudah tiba di atas mereka. Elang naga pembelah angin mengeluarkan serangkaian raungan, menyebabkan burung rok angin raksasa di bawah gemetar ketakutan. Mereka tidak berani bergerak. Tujuan, wilayah binatang buas yang sunyi. Semua orang, ikuti aku. Suara jernih pangeran ke-sembilan terdengar dari langit. Iya, orang-orang dari tiga golongan itu dengan cepat bereaksi dan segera duduk di punggung Gail Rock. Sayangnya, Gail Rock tidak berani bergerak karena wind splitting dragon falcon. Sampah tak berguna. Leluhur tua naga biru itu sangat marah. Melihat ini, pangeran ke-sembilan tersenyum tipis dan mengendalikan elang naga pembelah angin untuk meningkatkan kecepatannya. Burung rok raksasa angin kencang akhirnya mampu mengimbanginya. Saat angin bertiup, Long Chen menepuk bahu Mo Xiaolang dan berkata, sepertinya kita benar. Alam rahasia Blazing Sky berada di pegunungan Blazing Sky. Mo Xiaolang mengangguk. Kali ini, ini adalah kesempatan bagi kita, saudara-saudara, untuk bangkit. Mari kita bekerja keras dan berjuang berdampingan. Long Chen penuh percaya diri. Ya, kakak. Di tengah angin menderu, waktu berangsur-angsur berlalu, dan sekelompok orang itu gelisah. Kebencian, persaingan, kegelisahan, dan sebagainya, senantiasa membunca dalam hati mereka. Mengikuti elang naga pembelah angin, Long Chen memang memasuki wilayah binatang buas yang sunyi. Tanah yang luas ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Long Chen. Wilayah binatang buas yang sunyi adalah perbatasan kerajaan Changyang. Ada binatang iblis mulai dari tingkat kuning satu hingga tingkat mistik sembilan. Aku memperoleh jiwa binatang dari serigala iblis bulan pemakan di daerah binatang buas yang sunyi sendirian. Saat itu, aku sendirian dan hanya bisa membunuh binatang iblis yang satu tingkat lebih tinggi dariku. Jika aku memiliki seorang penatua, aku juga bisa menggunakan binatang iblis tingkat mistik sembilan sebagai jiwa binatang asal dan menggunakan kekuatan seorang prajurit binatang seperti Yan dan Xing. Aku tidak akan seperti ini sekarang. Meskipun aku seorang prajurit binatang, aku bertarung seperti prajurit biasa. Mosia Olang tersenyum pahit. Longchen teringat saat pertama kali ia memasuki wilayah binatang buas yang sunyi. Ia ketakutan setengah mati. Seekor serigala iblis bulan pemakan sudah cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Sekarang, ia tidak takut pada binatang buas yang berkali-kali lipat lebih kuat dari serigala iblis bulan pemakan. Burning Sky Mystery Land, kalian punya dua misi. Satu adalah mengumpulkan cukup banyak pil Sky River dan menerobos ke tingkat Sky River. Yang lainnya adalah memadatkan jiwa binatang dari binatang iblis tingkat bumi. Tanya Longchen. Ya, Mosia Olang mengangguk. Kita tidak bisa mendapatkan jiwa binatang dari binatang iblis tingkat bumi yang tinggi. Bahkan jika kamu memasuki tingkat sungai langit, kamu hanya bisa mendapatkan binatang iblis tingkat bumi satu paling banyak. Itu sama seperti sekarang. Longchen mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak punya pilihan. Siapa yang bisa membunuh binatang iblis tingkat bumi tujuh atau tingkat bumi delapan. Namun, jika itu adalah binatang iblis tingkat bumi satu, aku tahu ada binatang iblis tingkat bumi satu di bagian terdalam wilayah binatang buas yang sunyi. Tapi itu tidak cocok untukku. Mosia Olang sedikit tertekan. Kalau begitu, mari kita pergi ke Burning Sky Mystery Land untuk mencoba keberuntungan kita. Mungkin saja ada monster iblis Earth Rank 1 yang tiba-tiba mati dan kita bisa memanfaatkannya. Longchen tersenyum dan berkata. Sepertinya itu satu-satunya cara. Mosia Olang tersenyum pahit. Begitu dia selesai berbicara, mereka tiba di pegunungan Burning Sky. Semua orang turun dari tunggangannya dan memandangi barisan pegunungan hitam tandus itu. Ini adalah negeri misteri langit terbakar. Semua orang sedikit bingung. Ini hanya pintu masuk. Pangeran ke-9 berbalik dan menatap semua orang. Dia berkata, Tanah Misteri Langit Terbakar ini adalah makam seorang ahli yang dikenal sebagai Kaisar Iblis Langit Terbakar di abad pertengahan. Dia meninggalkan warisannya di sana. Siapapun yang mendapatkan warisannya akan menjadi pemenang dan pengawal surgawi alam surgawi. Jadi, bekerja keraslah. Iya, Yang Mulia, Pangeran ke-9 Semua orang berteriak serempak. Kaisar Setan Langit Terbakar. Longchen bertanya-tanya apakah ada hubungan antara Burning Sky Misteri Land dan lempengan besi misterius itu. Ketika dia memahami Burning Sky Demon Young Fish, wajah yang muncul di api itu adalah Burning Sky Demon Emperor. Longchen samar-samar merasa bahwa dia akan memiliki beberapa keuntungan jika dia memiliki pelat besi. 250. Ketika Longchen mencari Pil Sungai Langit di Pegunungan Pembakaran, dia telah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia masih tidak dapat menemukan buku petunjuk rahasia di kedalaman Pegunungan Pembakaran. Sekarang, di bawah tatapan penuh harap semua orang, Pangeran ke-9, Lin Chang Tian, akhirnya akan membuka jalan menuju Tanah Misteri Pembakaran. Tanah Misteri Insinerasi adalah dunia kecil, dan pintu masuknya berada di Pegunungan Insinerasi. Diperlukan serangan yang kuat untuk membuka pintu masuk, jadi kalian semua harus mundur. Suara dingin Lin Chang Tian terdengar samar. Mendengar ini, semua orang mundur hingga mereka keluar dari Pegunungan Insinerasi. Longchen juga berada di antara kerumunan. Awalnya dia mengira bahwa Pangeran ke-9 akan mengambil tindakan secara pribadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa satu-satunya yang tersisa di Pegunungan Insinerasi adalah lelaki tua berpakaian hitam di sebelah Lin Chang Tian. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu juga seorang ahli dengan kultivasi yang luar biasa, setidaknya di tingkat Sungai Langit. Setelah semua orang mundur, mereka menatap tanpa berkedip ke arah lelaki tua berjubah hitam di kejauhan. Meskipun mereka cukup jauh, Longchen masih bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat yang berasal dari tubuh lelaki tua itu. Longchen percaya bahwa jika dia mendekati lelaki tua itu, dia akan tertimpa tekanan hingga mati. Tiba-tiba, cahaya gelap muncul di kepalan tangan lelaki tua berpakaian hitam itu. Awalnya, cahaya itu hanya berkedip sedikit, tetapi saat lelaki tua berpakaian hitam itu bergerak, cahaya hitam itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bayangan kepalan tangan yang besar. Dengan kecepatan kilat, kepalan tangan itu menghantam tanah. Gemuruh. Seketika, seluruh tanah bergetar hebat. Sesaat, bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Batu-batu besar berjatuhan, menyebabkan Longchen dan yang lainnya hampir kehilangan pijakan. Di depan mereka, lapisan tanah tebal naik, langsung memenuhi bidang penglihatan mereka. Lapisan tanah itu juga menyelimuti tetua berpakaian hitam itu. Namun, serangan dari pukulannya yang kuat masih menyebabkan tanah bergetar tanpa henti. Dia benar-benar bisa membuat tanah bergetar hanya dengan satu pukulan. Longchen dan Mo Xiaolang saling berpandangan, hati mereka dipenuhi rasa terkejut. Dari serangannya, Longchen akhirnya merasakan kekuatan sebenarnya dari kota kekaisaran Biang. Xiaolang, menurutmu seberapa kuat lelaki tua berjubah hitam ini? Longchen bertanya dengan suara rendah. Setidaknya tingkat keempat dari tingkat sungai surgawi, kata Mo Xiaolang lemah. Baginya saat ini, kesulitan untuk membalas dendam dan melawan kekuatan terbesar kota kekaisaran Jade Yang, klan kekaisaran, sudah jelas. Pada saat ini, asap dan debu telah sepenuhnya menghilang, dan tetua berjubah hitam telah muncul di depan Lin Chang Tian. Dia membungkuk dan berkata, Yang Mulia, jalan menuju alam misteri langit terbakar telah dibuka. Hem, bagus sekali. Lin Chang Tian menganggukkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat para ahli terkuat dari tiga kekuatan utama, serta 23 pemuda yang akan memasuki alam rahasia langit terbakar, dan berkata sambil tersenyum, Waktunya habis, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Kompetisi ini akan menjadi ujian. Aturan ujiannya adalah, tidak ada aturan, kalian dapat membunuh sesuka hati, dan bertarung dengan akal sehat kalian. Aku hanya ingin melihat hasilnya, dan itu adalah, siapa yang akan mendapatkan warisan kaisar iblis langit terbakar. Ya. Di bawah pimpinan Lin Chang Tian, Long Chen dan yang lainnya sekali lagi memasuki Pegunungan Burning Sky. Ketika mereka berjalan ke tempat tetua berjubah hitam itu meninju, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada pusaran air dengan diameter sekitar 2 meter di depan mereka. Pusaran air ini sepenuhnya terbentuk oleh warna hitam, seperti danau hitam, tetapi di atas danau ini, ada api merah yang menyala. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa pintu masuknya benar-benar terlihat seperti ini. Tiga kekuatan utama akan memasuki Burning Sky Mystery Realm dalam tiga gelombang. Burning Sky Mystery Realm ini akan mengirim kalian ke tempat yang berbeda, dan kemudian pintu masuk akan ditutup. Kalian memiliki total 10 hari, dan setelah 10 hari, aku akan membuka pintu masuk lagi. Pada saat itu, kalian akan dapat merasakan pintu keluar, jadi kalian memiliki total 10 hari. Jika tidak ada yang memperoleh warisan setelah 10 hari, maka sayangnya, kalian tidak akan memiliki bagian dari kuota untuk pengawal ilahi alam abadi. Mengenai kontes untuk mansion tuan kota, aku akan memikirkan cara lain. Longchen diam-diam mengingat kata-kata Lin Chang Tian. Pertama-tama, kelompok pertama yang memasuki Burning Sky Mystery Realm berasal dari Morning Light Business League, yang memiliki jumlah orang paling sedikit. Di bawah pengawalan kepala Business League, Li Wu Di, Li Zilin dan yang lainnya melompat ke pusaran api merah. Dari awal hingga akhir, Li Zilin bahkan tidak melihat Longchen, tetapi ekspresinya selalu dingin. Kelompok kedua tentu saja berasal dari Bissoul Palace. Delapan murid Bissoul Palace semuanya adalah pejuang binatang, tetapi selain Yan dan Xing, yang lainnya memiliki tingkat kultifasi biasa. Termasuk Yan dan Xing, hanya ada empat pejuang inti fana akhir. Namun, mungkin karena jiwa binatang dari binatang iblis, aura mereka sangat ganas, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempur mereka tidak rendah. Keluarga Ling Wu memiliki jumlah anggota terbanyak, jadi mereka adalah yang terakhir. Setelah memasuki alam misteri langit terbakar, kesepuluh orang ini dibagi menjadi dua kelompok. Longchen dan Mo Xiaolang berdiri bersama, dan yang lainnya berdiri bersama. Mereka tidak berniat berjalan bersama dengan Longchen dan Mo Xiaolang. Longchen, Mo Xiaolang, jangan lupa apa yang seharusnya kalian lakukan. Setelah memasuki Burning Sky Mystery Realm, kalian harus bekerja sama dengan Tian Chen dan yang lainnya. Sebelum memasuki Burning Sky Mystery Realm, leluhur naga biru mengingatkan mereka dengan suara dingin. Aku bersedia, tapi cucu-cucumu tidak menyukai kita, kata Longchen dengan nada aneh. Jangan khawatir tentang hal itu, aku sudah memberitahu mereka bahwa kita akan bergerak bersama dan saling menjaga satu sama lain. Kata leluhur naga biru. Longchen mempercayainya untuk sementara waktu. Dia menatap Dongfang Tian Chen, Bei Tang Mo dan yang lainnya, tetapi dia melihat mereka menatapnya dengan mata dingin. Longchen mencibir dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti Mo Xiaolang dan memasuki alam misteri langit terbakar. Dongfang Tian Chen dan yang lainnya juga melompat ke alam misteri langit terbakar di bawah pengawasan para tetua mereka. Setelah semua murid muda memasuki Burning Sky Mystery Realm, tempat itu tiba-tiba menjadi kosong. Lin Chang Tian melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah sekarang. Sepuluh hari kemudian, saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Setelah berkata demikian, dia memanggil Falcon naga pembelah angin tingkat mistik tingkat 9 dan terbang ke angkasa. Di atas elang naga pembelah angin, tetua berjubah hitam duduk di sebelah Lin Chang Tian dan berkata, Yang Mulia, bukankah kali ini agak berlebihan? Kota Kekaisaran tidak kekurangan pengawal ilahi alam abadi. Merekrut dari tempat sekecil itu hanya untuk meningkatkan antusiasme para murid muda. Mengapa Anda harus memilih mereka secara pribadi? Kau tidak mengerti. Akhir-akhir ini, Kota Kekaisaran sangat kacau. Aku datang ke sini untuk menghindari badai dan memulihkan diri. Itu hal yang baik. Selain itu, meskipun alam misteri langit terbakar ini adalah situs sejarah kecil, ada sesuatu yang menarik bagiku. Aku akan beristirahat di sini dan mereka akan membantuku mendapatkannya. Bukankah itu hal yang hebat? Kata Lin Chang Tian sambil tersenyum tipis. Apa itu? Tanah misteri langit terbakar ini ditemukan di peta yang saya peroleh secara kebetulan selama perjalanan pelatihan. Peta tersebut menyatakan bahwa tempat ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh seniman bela diri yang dikenal sebagai kaisar iblis langit terbakar selama abad pertengahan. Namun, saya rasa orang ini paling banyak berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari pangkat bumi. Sungguh konyol bahwa dia berani menyebut dirinya seorang kaisar. Namun, dia memiliki sesuatu yang bagus. Lin Chang Tian terdiam sejenak, lalu melanjutkan, menurut peta, warisan kaisar iblis langit terbakar mencakup sejumlah besar pil sungai langit dan keterampilan pertempuran pertahanan tingkat bumi menengah yang disebut perisai api berputar sembilan. Saya khawatir kedua hal ini tidak cukup menarik perhatian yang mulia, jadi saya secara khusus melakukan perjalanan ke kota Yuan Ling. Apa hal baik yang disebutkan yang mulia sebelumnya? Tanya tetua berjubah hitam itu. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat bumi tinggi. Ini tergolong sebagai kekuatan ilahi. Ini disebut klon api ilahi. Memolah klon api ilahi ini memungkinkan seseorang untuk memadatkan ki di luar tubuhnya dan membentuk klon api ilahi. Kekuatan pertempuran klon api ilahi ini bergantung pada kekuatan pertempuran seseorang. Semakin kuat orang tersebut, semakin kuat klon api ilahi. Selain itu, jumlah klon api ilahi juga akan meningkat. Jika saya memperoleh klon api ilahi ini, kekuatan saya secara alami akan meningkat pesat. Lin Chang Tian berkata dengan sedikit kekaguman. Kalau begitu, mengapa yang mulia tidak memasuki Burning Sky Mystery Realm secara langsung? Akan lebih aman dengan cara itu. Tetua berjubah hitam itu bertanya dengan ragu. Aku juga ingin. Namun, Kaisar Iblis Langit Terbakar ini mungkin adalah seorang ahli yang bangkit dari tempat kecil seperti kota Yuan Ling. Dia mungkin meninggalkan warisan untuk membina generasi muda. Ketika dia mendirikan relik ini, dia mendirikan sebuah batasan dari abad pertengahan. Aku sekarang berada di tingkat sungai langit. Jika aku memasuki alam misteri langit terbakar, buku petunjuk rahasia itu pasti akan runtuh dan rencanaku akan hancur. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, tidak perlu usaha sama sekali. Rencana yang mulia memang brilian. Tetua berjubah hitam itu benar-benar puas dengan tuannya. Dia sudah lama bingung tentang alam misteri langit terbakar. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Lin Chang Tian, dia tiba-tiba tercerahkan. Pak Tuayan, apakah kau menyadari sesuatu? Lin Chang Tian tiba-tiba berkata. Ada apa? Tetua berjubah hitam itu terkejut. Aku tidak punya orang kepercayaan. Orang kepercayaan sejati, seseorang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untukku. Lin Chang Tian berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia, saya bersedia melewati api dan air demi Anda. Apakah saya tidak dianggap sebagai orang kepercayaan? Tetua berjubah hitam itu berkata dengan cemas. Bukan itu maksudku. Tentu saja, kau adalah tangan kananku yang paling cakep. Yang ku maksud adalah rekan-rekanku. Tampaknya ada cukup banyak ahli muda yang berkumpul di sekitar kakak dan kakak keempat, dan tidak ada satu pun dari mereka yang lebih lemah dariku. Lin Chang Tian mendesah. Benar. Yang mulia masih muda, dan Anda belum punya banyak pengalaman. Anda baru saja mulai bangkit, tidak seperti dua pangeran lainnya, yang sudah mengakar kuat di kota kekaisaran dan telah mengembangkan kekuatan yang besar. Kata tetua berjubah hitam itu. Pak Tuayan, kau pernah membaca tentang Long Chen, kan? Hanya dalam waktu setengah tahun, dia telah berhasil menembus alam inti surgawi dari nol. Pemuda ini pastilah seorang jenius, itulah sebabnya dia bisa bersinar begitu cemerlang saat dibutuhkan. Lin Chang Tian berkata sambil tersenyum. Long Chen, tetua berjubah hitam itu terkejut, dia berkata, apakah ini alasan yang mulia mengampuni dia? Dia berbicara tentang Golden Luan. Pak Tuayan, tidakkah kau pikir kau telah meremehkanku? Golden Luan hanyalah karakter yang tidak penting, apakah aku benar-benar perlu membalaskan dendamnya? Sedangkan untuk Long Chen, semuanya tergantung pada penampilannya di Burning Sky Mystery Realm. Jika dia bisa mendapatkan warisan itu, aku tidak keberatan memberinya banyak harta. Lin Chang Tian berkata sambil berbalik dan melihat ke arah Burning Sky Mystery Realm. Di langit yang jauh, beberapa tornado rock terbang sambil menjaga jarak dari wind splitting dragon falcon. Dan juga memberinya jalan yang tidak bisa kembali, haha. Lin Chang Tian menambahkan, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!